Hai kegungi ya demonologi atau deh ini dah buru-buru banget sih terima kasih terima kasih cek one two one two three one two three one two three eh bisa pula ya oh disini coba nah eh bisa kurang-kurang kalau gini gimana oh disini dia coba gini deh nah eh gimana sih ya ketutup dah kita mau nutup silau yang disini nih nih disini disini kan ada lampu kita mau tutup ya gini dah ya shalom semuanya sambil menunggu temen-temenmu ya sambil menunggu temen-temen ya kalau temen-temennya sudah cukup kita mulai dengan doa oke oke baik ya 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 sebentar coba kita setting dulu ya apakah masih bisa disetting setting 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 apa namanya itu bukan enhance yang belum bisa baik nah sepertinya malam semakin larut kita berdoa saja oke baik dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus amin doa melawan pengaruh Iblis Tuhan yang Maha Kuasa yang membebaskan umatmu dari belenggu musuh dan melalui Putramu telah mencampakkan setan seperti kilat bebaskanlah aku Putra Putrimu dan juga seluruh keluarga ku dari setiap pengaruh roh jahat terutama roh kematian roh penyakit roh keputus asaan kebingungan perpecahan kecemasan keserakahan dan ketidakadilan ketakutan kemarahan kebencian nafsu kemalasan dan kesombongan perintahkan agar setan pergi menjauh dariku dari keluarga ku dan semua orang yang ku cintai dengan kuasa Putra Tunggalmu selamatkanlah kami dari imajinasi setan dan kegelapan penuhilah kami dengan terang roh kudus agar aku dan semua kerabat dilindungi dari semua jerat licik setan anugerahilah malekat yang akan selalu berjalan di depan dan menuntun kami ke jalan kebenaran sepanjang hari hidup kami untuk menghormati namamu yang mulia Bapak dan Putra dan roh kudus sekarang dan selama-lamanya Bunda Maria doakan kami malaikat Agung Mikael berperanglah bagi kami pada malam hari ini hindarkan kami dari segala gangguan dari segala apapun yang bisa menghalangi kewartaan para malaikat dan orang kudus Allah berjaga-jagalah bersama kami kemuliaan kepada Bapak dan Putra dan roh kudus seperti pada permulaan sekarang selalu dan sepanjang segala abad amin dalam nama Bapak dan Putra dan roh kudus amin baik apa kabar teman-teman semua apakah suara mimin berhasil sampai ke pendengaran anda dengan baik suaranya balance antara musik sama voice-nya begitu dan layarnya nampak jelas di tempat kalian komen-komen di bawah ya kalau sudah oke kita bisa mulai kabar baik puji Tuhan dari isti M saya berdoa tadi ada bisikan dan bayangan nah bagaimana itu oke komen-komen di bawah sambil kita mulai sekarang kita mau melihat kemarin apa sih yang telah kita pelajari kemarin kita melihat ya masih ingat ya serangan setan ada dua serangan setan yang bersifat biasa yaitu pencobaan dan dosa dan ini menjadi favoritnya setan ya nampaknya biasa hanya dalam tanda petik hanya pencobaan dan dosa tapi ini yang paling sering menjatuhkan manusia karena bekerjanya secara halus enggak ketahuan ini serangan setan yang biasa yang menjadi favorit setan ya karena tak terhitung manusia banyak sekali jatuh ke dalam hal yang nampaknya biasa ini yang kedua adalah serangan yang luar biasa atau extraordinary nah gitu dia seperti contohnya kerasukan kerasukan tipe opresi yang menyerang fisik kerasukan tipe obsesi yang menyerang perasaan emosi dan imajinasi juga investasi ini pakai F bukan pakai V artinya pendiaman jadi roh jahat setan atau kuasa gelap atau demit apapun itu namanya ya jadi dia mendiami atau bersemayam di bisa di manusia seperti berupa kutukan black magic juga santet ya bisa juga di tempat atau lokasi misalnya di pohon besar yang angker yang sering disembah di tempat-tempat tertentu yang angker yang sangat sepi di gunung tertentu hutan tertentu danau tertentu yang sering atau bahkan laut ya yang kepadanya orang sering mengadakan ritual atau sesembahan nah itu dia setan terpancing untuk datang kesana begitu nah juga di binatang terutama binatang-binatang yang memang dipersembahkan seringkali untuk ritual ya nah setan bisa berdiam disitu ya binatang itu netral adanya ya sampai sampailah diletakkan kutukan atau mantra di atasnya jadi semua binatang yang adalah ciptaan Tuhan itu pada awal mulanya baik semuanya ya ciptaan Tuhan sempurna adanya ya menjadi kemudian tidak normal ketika kepadanya diikat atau diletakkan sebuah mantra atau kutukan nah sepertinya ada barang-barang atau sorry maksudnya binatang-binatang sepertinya memang ada binatang-binatang tertentu yang seringkali menjadi favorit para dukun gitu kan atau para anak-anak indigo katanya atau orang pintar begitu misalnya ayam hitam burung gagak hitam apalagi atau bahkan yang putih-putih yang polos tanpa corak seringkali menjadi apa favorit mereka untuk sesembahan kepada dalam ternyata petik berhalanya dewanya atau setan yang mereka pelihara begitulah ya terus di objek terentu misalnya jimat nah jimat ini juga bisa menjadi tempat investasi dari roh jahat atau tempat bersemayamnya setan ya ya semoga kita semua terhindar dari hal-hal seperti ini sehingga kita bisa hidup merdeka sebagai anak-anak Allah oke kita kemarin juga telah melihat ya semua orang yang bisa terkena intervensi kuasa jahat itu biasanya seseorang ya memang memiliki media dalam dirinya nah kita akan melihat apa sih yang dimaksud dengan media ya apa itu media kita akan melihat kan sering pertanyaan kepada Mimin kan Mimin bisakah orang dengan serta-merta begitu saja kerasukan misalnya dia sering kosong sering melamun tidak bisa ya bisa tidak tentu yang paling menentu bukan melamunnya bukan kosongnya tetapi apakah ada media pada dirinya sehingga setan bisa berintervensi kita lihat ya jadi memang tidak sembarang orang juga yang bisa dirasuki setan ya bukan karena setan pilih-pilih oh seandainya dia bisa semuanya saja pingin dia merasuki seandainya dia bisa dan berkuasa untuk itu tetapi ada syaratnya juga syaratnya ternyata eh ternyata sudah ada media atau pintu masuk atau sarana bagi si setan demi kuasa jahat atau kuasa gelap itu untuk intervensi atau campur tangan dalam hidupnya apakah itu Mimin bentuk medianya Mimin oke kita akan lihat nah ini dia hmm ya malam ini kita akan khusus mendalami bidang ini tanda-tanda yang bisa menjadi petunjuk ada pengaruh setan pada manusia ya ya bener sebentar kita baca apa kata temenmu saya selalu dicobai dengan kepahitan dan dosa saya yang belum minta ampun luka kekerasan keluarga oh maksudnya maksudnya ada sesuatu yang belum diakukan di sakramentobat ya ya itu nanti diberaskan dengan sakramentobat ya luka kekerasan dalam keluarga yaitu luka batin berat luka batin berat luka batin berat sampai pada level tertentu atau kedalaman tertentu memang bisa menjadi ketika itu menjadi tidak tersembuhkan dan bahkan menjadi sebuah dendam nah itu juga bisa menjadi media sarana atau pintu masuk si jahat dan itu memang harus dilepaskan dengan pengampunan ya saya berdoa tadi ada bisikan dan bayangan saya selalu dicobai dengan kepahitan dan doseng oh oke karena santur orang yang tak suka sama saya oke dipatahkan dalam nama Yesus ya dibawa ke dalam doa senantiasa setiap hari baca kitab suci setiap hari doa rasorya atau doa kerahiman ilahi dan kemudian bersalah hidup seturut firman Tuhan maka dengan sendirinya barang itu akan pergi nah tetapi memang yang lebih awal atau yang paling utama coba cari pastor pergi ke sakramen pengakuan dosa ya mengaku dosa banyak sekali kerasukan kerasukan atau intervensi intervensi atau campur tangan iblis dalam kehidupan manusia jenis tertentu yang langsung saja begitu dilepaskan langsung begitu saja dilepaskan pada saat orang tersebut mengaku dosa nah kita mulai dari situ dulu setelah itu kita bisa mendoa minta doakan orang yang lebih senior dalam hidup doa atau yang sering melayani dalam bidang doa pelepasan ya kalau orangnya juga susah untuk ditemui doa sendiri dulu mimin dilepaskan oleh kuasa gelap waktu doa sendiri juga sekarang waktu itu bingung kita waktu itu hidup di daerah terpencil tidak kenal sama tim pelayanan doa pelepasan ya atau tim doa karsematik juga nggak tahu nggak kenal siapapun waktu itu mimin doa sendiri doa kerahiman ilahi jam 3 eh puji Tuhan dilepas sendiri itu ajaib betul ya dalam arti kita juga kalau dalam keadaan darurat bisa juga berdoa untuk pelepasan dengan diri kita sendiri ya doa apapun misalnya doa rosario bisa diawali Tuhan saya persembahkan rosario ini untuk pelepasan kuasa gelap yang ada dalam diri saya segala dosa-dosa dan segala akibat-akibatnya atau segala santet segala apapun yang sedang bekerja dalam diri saya nah itu juga bisa nah kemudian doa rosario nah nanti setelah kita berdoa biarkan Tuhan yang bekerja ya bisa jadi saat itu juga langsung dilepaskan Tuhan bisa jadi juga di waktu tertentu nah biasanya Tuhan mengharapkan juga Tuhan mengaitkan melibatkan kedewasaan kematangan iman kita dalam pertumbuhan tersebut mungkin dikasih waktunya agak lama agar kita bertumbuh dalam iman enggak apa-apa ya semua ini akan indah pada waktunya ada saja selalu kehendak Tuhan di dalam setiap apa yang kita alami ya kita jadikan kutuk kita jadikan sakit penyakit kita jadikan luka tersebut sebagai sebuah berkat untuk kita dengan cara seperti itu mengalami sesuatu bahwa lemdoa dan bertukun di situ nah kalau belum juga dikabulkan oleh Tuhan itu akan semakin mempertukuh iman harapan dan kasih kita hal seperti ini ya oke makin saya ikutin bacaan pak makin diganggu saya dengan kata-kata seperti apa kata-katanya doa untuk membuat diri sendiri bersih adakah ada nanti cek di VT-nya Mimin ya cek di playlist yang judulnya Deliverance tulisannya D-E-L-I Deliverance V pakai V ini V-E-R-A-N-C-E Deliverance di di akun yang sama ya di sini cek disitu banyak sekali doa-doa nih nih nah ini kan banyak playlist nih nih ya cek yang Deliverance disitu banyak sekali doa-doa yang Mimin simpan dan hal-hal yang bisa kita pakai kita gunakan untuk doa pelepasan ya baik untuk mendoakan orang maupun doakan diri sendiri nih Deliverance banyak-banyak buka bagian ini dan banyak-banyak buka bagian ini di Monologi dan Deliverance dicek saja ya oke ya doa jam tiga kerahiman ilahi mohon rahmat pengampunan ya bener ya ya doa jam kerahiman ilahi Min katanya ada yang bilang doa selitani santai Mika itu juga ampuh ya mana saja boleh kamu selingi juga ya boleh hari ini mungkin doa kerahiman ilahi besok doa santai Mika tidak apa-apa pada intinya semua orang kudus Allah pasti ditakuti oleh setan begitu ya sudah mengaku dosa cuma belum yakin betul akan pengampunan dari Tuhan parah eh nah ini ketika kita mengaku dosa harus yakin bahwa Tuhan telah mengempuni dosa kita itu dia karena kalau kita tidak yakin si jahat bisa pakai itu si jahat bisa pakai keraguan kita untuk semakin memperparah keadaan ya ya walaupun film-film Hollywood tentang setan dan hantu gak bisa jadikan patokan tapi seringkali kalau kita lihat ya cara setan bekerja salah satunya menggunakan masa lalu kita yang luka-luka dosa kita yang walaupun sudah kita akukan tapi kita tidak percaya akan kerahiman Tuhan yang bekerja terhadapnya dan mengampuninya sehingga kita masih sering skrupel apa itu skrupel? skrupel itu rasa bersalah terus menerus rasa bersalah terus menerus merasa tidak layak merasa tidak pantas merasa orang berdosa padahal sebelumnya sudah mengaku dosa nah ini bisa dimanfaatkan dulu juga dari si jahat percaya? percayalah bahwa ketika kita mengaku dosa Tuhan telah menghapuskannya dan mulai hidup yang baru ya makanya saya mulai doa pagi dan nyanyimin biar kuat dalam iman dan sadar ya itu mantap sekali ada kuasa di dalam doa ada kuasa di dalam ujian ya poin nomor dua gimana? nah kita belum masuk ke sana nanti kita lihat ya takut dan ada gambar-gambar di depan muka kata si jahat gila maksudnya bagaimana? gambar apa itu? kata-kata apa yang dikeluarin yang kamu dengar? kalau saya bahas si jahat dia muncul pak saya malas bahas si jahat ya kamu bawa dalam doa tengking dalam nama Yesus ya gak usah takut Tuhan Yesus lebih besar 1 Yn 4 ayat 4 bahwa roh yang ada dalam dirimu jauh lebih besar daripada roh-roh dunia ini jam kan itu ya ya syaratnya pertama apa kalau di rumah masih ada sesuatu masih ada sesembahan masih ada jimat masih ada berahlah buang ya minta berkat pastor untuk rumahmu atau kalau pastor tidak sempat minta air suci diperciki sendiri ya rumah kita bersih dulu supaya setan tidak punya media tidak punya alat tidak punya sarana untuk masih bercoklat disitu di rumah kita itu kita harus bersihkan dulu tubuh kita kita bersihkan rumah kita kita bersihkan jangan sampai ada satu media pun yang bisa ditumpangi si jahat ya jadi memang si jahat selalu memerlukan media untuk intervensi dalam hidup kita nah kalau hal itu tidak ada jimat tidak ada ini dan itu tidak ada misalnya ya dia juga bisa pakai dosa-dosa masa lalu atau perasaan skrukel tadi ya rasa bersalahin terus-menerus dia juga bisa pakai itu mesti cek di dalam rumah kita dan di dalam tubuh kita terima kasih men sama-sama apakah kemampuan merasakan dan melihat itu datangnya dari alat atau dari sejarah bisa dua-duanya nanti kita lihat kan bedanya dimana ya intinya begini kalau dari Allah itu akan berguna untuk pelayanan karena semua karunia yang Tuhan kasih kepada kita tidak pernah ada yang sia-sia selalu pasti berguna untuk orang lain gitu ya ya tapi kalau dari si jahat biasanya akan semakin ketakutan si orang yang bersangkutan dan berbau teror selalu yang berasal dari si jahat itu berbau teror kita sendiri akan jadi ketakutan gelisah tidak tentram dan bisa menakuti orang lain juga misalnya kita melihat satu ini dan itu dan kalau kita tidak bisa membedakannya dan kita tertipu disitu akhirnya kita bisa diperlihatkan atau diadu domba dengan tetangga atau orang lain misalnya tiba-tiba kita melihat teman kita tiba-tiba si jahat memberi gambaran bahwa teman kita ini lagi apa lagi misalnya jadi si jahat itu memberikan penipuan tentang fitnah intinya begitulah bahwa dia akan bilang dia akan tunjukkan istri teman istri temanmu itu selingkuh dengan pak ini pak itu jadi sebuah tuduhan nantipun kamu bilang hati-hati loh istrimu selingkuh loh padahal enggak ini adu domba ini yang seringkali terjadi mungkin kalian nggak percaya untuk kita yang biasa doa pelayanan doa deliverance atau kebebasan ini tidak jarang terjadi ketika ada seseorang yang dapat koronan dari si jahat ketika dia ditanyain ini itu orang-orang lain dia kan dijadikan kayak dukun akhirnya ketika dia mulai ritual dan sebagainya dia mendengar suara atau melihat sesuatu biasanya bahasa adu domba tidak pernah main si jahat misalnya nah suamimu itu ya lagi main sama si ini si itu bahasanya bahasa tuduhan itu pasti dari si jahat bukan dari itu itu dulu kita lihat ya terus kalau dari si jahat biasanya dia akan masuk sampai ke dalam mimpi mengejar-ngejar sampai ke mimpi buruk pokoknya tidak ada damai sejahtera di situ itu hal kecil saja nanti tetap harus kita lihat lagi di sermon lagi begitu ya yang dari si jahat tidak ada damai sejahtera tidak ada kerendahan hati oke si jahat bisa menyamar jadi malaikat terang bisa memberi bahkan karunia mujizan dan penyembuhan juga bisa ya seakan-akan seperti itu tapi hal yang tidak pernah berbisa dia kopi-kopi ini adalah kerendahan hati si penerima karunia dengan damai sejahtera itu tidak bisa dikopi oleh si jahat setan tidak pernah bisa kopi-kopi kerendahan hati dan damai sejahtera nah ini salah satu tandanya masih banyak lagi yang lain tapi kita disingkat disini saja karena sebenarnya sudah pernah dibahas ya di apakah di vitivit mimin maupun di lightpad yang sebelumnya oke baik ah sebentar tanda-tanda yang bisa menjadi tunjuk ada pengaruh setan pada manusia satu bisa mengetahui hal-hal yang tidak bisa diketahui secara moral dan secara normal pengetahuan super pretenatural ini salah satu tanda ya salah satu tanda walaupun belum tentu juga dari si jahat kita mesti lihat lagi disini seperti yang mimin sudah jelaskan bedanya yang dari si jahat dengan yang dari Tuhan salah satunya tadi dan salah satunya yang yang lebih jelas adalah ketika si penerima karunia tersebut selalu menghindar di acara-acara yang suci misalnya Misa selalu menghindar bersentuhan dengan air suci selalu menghindar untuk bersentuhan dengan benda-benda suci apakah itu ikon, salib, prasarya suci yang sudah diberkati maksudnya ya apalagi ikut Misa mimin pernah, bahkan keluarga mimin ada yang seperti ini dan dia terus terang dia terus terang ya, mungkin mimin pernah cerita dia terus terang bahwa dia tidak boleh terkena air suci karena yang ikut dia akan lari, dia terus terang jadi dia kalau terpaksa harus datang ke rumah dan nginep dia mau tamu harus tinggal di bagian belakang rumah karena rumah kita rumah doa dia sendiri bilang dan dia memang tidak mau melepaskannya, kita tidak bisa maksa karena dia di tempatnya adalah dukun dan itu profesi dia kita tidak bisa memaksa ya seperti itu ya walaupun kita hanya bisa mendoakan dari jauh supaya one day dia sadar jiwanya kemana nanti kalau dia meninggal gitu kalau dia tidak mau melepas itu dan diselamatkan ya dia bahkan tidak bisa membuat tanda salib katanya berat sekali dan dia tahu kuasa itu dari mana paling bahasa dia itu kekuatan dari leluhur katanya gitu itu untuk menghibur diri ya oke itu salah satunya ini dia ya jadi dia memang akhirnya memiliki pengetahuan yang manusia normal tidak bisa dapat seperti tadi oke nomor dua penyakit yang tidak bisa diketahui sebab musababnya jenis dan tidak sembuh-sembuh bahkan menjadi buruk meski segala usaha pengobatan telah dilakukan nah ini dia ini ada sebuah penyakit yang menyerang bagian tertentu ya di tubuhnya ya atau bahkan meh sorry ceguan atau bahkan pindah-pindah bisa nyerang kepala atau jantung gitu atau perut atau usus dan sebagainya bisa pindah-pindah juga kok dan ketika ditelitis secara medis enggak sembuh-sembuh juga enggak diketahui penyebabnya apa pernah nih bukannya pernah lagi ya beberapa orang yang datang kepada komisah KKSM gitu saat didoakan baru pulang dari rumah sakit udah tiga kali ke dokter sampai dokternya marah kamu ini mempermainkan saya ya dokternya bilang gitu kamu bilang ada sakit jantung tiga kali sudah saya periksa jantungmu tidak ada jadi dia di jam-jam tertentu diserang jantungnya dan dia selalu berteriak dia selalu kesakitan jelas-jelas dia kesakitan sampai suaminya ketakutan dan bawa dia ke dokter ya tapi begitu sampai di praktek dokter dironsen dan sebagainya enggak ada apapun ya akhirnya dikasih obat nyeri biasa saja atau obat penendang hal seperti ini jadi memang biasanya untuk mereka yang minta doa ya terutama misalnya mengaku disantet mengaku dikerjain orang mengaku mengalami kejadian supranatural gitu biasanya doa pelepasan itu pilihan terakhir biasanya kita arahkan dulu ke pertama ke medis ya kemudian ke kalau kena sampai ke mentalnya ke psikolog juga kalau ternyata dari dua ini tidak ditemukan penjelasan yang memadai ya nah itu baru boleh kita cek secara supernatural ya dalam doa tapi kalau dia langsung datang begitu saja ke rumah apa dan klaim dia dikerjain terperjahatkan kita nggak pernah tahu karena belum melalui dua tahapan itu medis dan psikolog kita doakan secara umum saja kita doakan secara umum ya dan dilihat gejalanya lagi seperti apa gitu kalau ternyata cuma nanggungan medis ya kita arahkan ke dokter kalau ternyata cuma masalah psikologis kita arahkan ke psikolog gitu jadi ini main secara rasional dan juga supernatural ya supaya diagnosanya utuh dan penuh kita juga pakai akal budi kita karena itu juga karna Tuhan kita juga pakai iman kita karena itu juga karna Tuhan jadi semuanya harus seimbang begitu ya oke kita melihat lagi nah ini mau cerita ya yang ini ada seorang ibu yang pernah datang kepada kita jantungnya diserang terus sampai berkali-kali begitu dan dokternya sampai marah ternyata tidak ditemukan penyakitnya ya ketika didoakan saat itu juga sembuh itu aneh dia sendiri yang bilang loh kok saya merasa terang dan merasa ringan ya tidak pernah saya alami sepenuhnya baru sekali doakan nah kemudian kita beberapa kali doakan baru dia sampai benar-benar bercahaya ya dan kemudian hari Natal datang ke rumah dia apa bertandang dan mengucapkan terima kasih dan dia berjanji mau melayani dia bilang itu dia jadi Tuhan bekerja dalam hidupnya lewat hal-hal seperti ini ya jadi jangan anggap buruk penyakit yang kita alami atau mungkin juga kutuk-kutuk yang kita terima atau mungkin bahkan santai orang ya karena kalau ternyata kita bisa kena mendekatlah kepada Tuhan hanya Tuhan yang bisa menyembuhkan dan biasanya Tuhan begitu sudah menyembuhkan dia akan menyembuhkan secara utuh menyeluruh bahkan satu keluarga diselamatkan oleh dia Tuhan menyembuhkan juga dengan menyembuhkan iman orang tersebut jadi luar biasa Tuhan kita ya Tuhan hanya mengatakan kalau kamu tidak datang kepada Yesus kamu akan binasa itu pasti karena tidak ada satupun kisah anak yang bisa melepaskan kamu dari kuasa jahat hanya nama Yesus ya di luar nama Yesus hanya drama sinetron setan aja setan sama setan nggak bisa saling melepaskan ya jadi pernah ada seorang yang sakit ini dan itu nah ternyata disantin orang malah pergi ke dukun sampai 13 dukun kamu bisa bayangkan seperti apa itu jumlah hantunya numpuk di badannya nah ketika pada akhirnya sebenarnya secara dunia sih bilangnya sudah terlambat untuk datang untuk didoakan pelepasan ya tapi kita tahu tidak ada yang terlambat bagi Tuhan ketika orang mau datang ke badannya ya Tuhan lepaskan orang tersebut kita didoakan ya walaupun pertarungannya sengit sekali ya karena sudah terlalu banyak setan di dalam tubuhnya nah no problem ya begitu dia mau bertobat mau datang ke badan Tuhan Tuhan pasti lepaskan dan Tuhan ganti dengan sukacita dan penyembuhan dan bahkan Tuhan pakai orang yang bersangkutan untuk menjadi berkat bagi orang lain lagi itu luar biasanya Tuhan kita ketika dia menyembuhkan dia menyembuhkan secara sempurna ya begitu nah oke kita mau melihat oke oke sebentar ya minum dulu terima kasih yang sudah hadir terima kasih yang sudah like yang sudah share yang sudah komen-komen yang sudah juga kasih gift puji Tuhan ya jangan lupa tap-tap layar supaya sampai 1 juta like oke kita lihat kalian komen-komen apa disini ya ya agar mampu mengampuni katanya iya benar kalau kita gak mampu mengampuni doa saja Tuhan saya tidak mampu mengampuni beri saya rahmat untuk mengampuni itu Tuhan pasti kabulkan karena doa yang kamu sampaikan tersebut sebenarnya adalah tanda Tuhan atas hidupmu karena Tuhan tahu ketika kita melepas dendam ketika kita mengampuni saat itu juga di dalam pengampunan ada penyembuhan ya paling tidak kita mau mengampuni dulu mampu gak mampu serahkan sama Tuhan Tuhan pasti akan kasih rahmat ya intinya percaya benar sekali imajinasi itu banyak Pak ada cowok di mimpi dan bayangan porno banyak kalau di saya si jahat selalu mengatakan hal yang belum tertiri-teriri jadi saya tidak mahu oke setiap kamu mimpi atau apapun tengking dalam nama Yesus ya bahkan ketika dia memberi ramalan sebenarnya si jahat serang mengutuk misalnya kepadamu di dikasih sebuah ramalan bahwa ada kerabatmu akan celaka hari ini hari itu sebenarnya dia mengutuk bukan meramal kamu patahkan dalam nama Yesus ya dalam nama Yesus saya patahkan segala kutuk-kutuk dari si jahat dan nama Yesus misalnya dia meramalkan temanmu kecelakaan dalam nama Yesus teman saya dibebaskan dari kecelakaan dibebaskan dari segala kutukan dalam nama Yesus teman saya dilindungi gitu ketika kamu dikasih mimpi atau dikasih perintah begitu lawannya ya jangan ikutin dia dia sebenarnya serang mengutuk bukan serang meramal itu juga yang terjadi dengan peramal-peramal yang kalau kita datang kepada mereka ya misalnya kita minta ramalkan masa depan kita nanti dia bilang lima hari ke depan kamu akan sakit atau lima hari ke depan kamu akan atau keluarga kamu akan meninggal itu dia sebenarnya bukan meramal tapi mengutuk ya jangan percaya ya kamu tunggang balik dalam nama Yesus dengan kuasa darah Yesus ya kamu patahkan segala kutuk gitu doa dengan iman dan kepercayaan nanti orang katolik boleh ditambahkan doa keraiman ilahi doa santu mikael atau doa rasario ya oke ya baik min mau tanya apakah astral projection itu astral projection itu dari Tuhan atau dari setan itu dari roh jahat Tuhan gak pernah ngasih hal begituan ya ketika kamu sedang keluar dari tubuhmu ada yang mau pakai tubuhmu ya lepasin ya karena itu bisa menjadi media dan menjadi sarana bagi si jahat untuk berkarya dalam hidup orang yang bersangkutan ya gak ada gunanya juga hal seperti ini ya kalau dari Tuhan Tuhan gak pernah ngasih iseng-iseng selalu dia pakai untuk pelayanan ya gak pernah dia pakai untuk menambah kesombonganmu menambah kebanggaan diri ya gak pernah itu bukan dari Tuhan gak ada gunanya juga asal projection untuk apa coba nah kalau yang terjadi dengan para kurus biasanya bilokasi seperti Padre Pio atau Santo Santa jenis tertentu ya tapi pun ketika dia melakukan itu dia sedang membantu orang tubuhnya sedang berdoa di sini misalnya di biaranya ternyata di tempat yang sama di waktu yang eh di tempat yang berbeda di waktu yang sama dia sedang membantu orang sakit di tempat lain misalnya hal seperti itu di lokasi itu banyak terjadi dengan para kurus selalu berguna ya selalu ada gunanya kalau itu dari Tuhan ya ya itu patokannya begitu saja dulu supaya kalian gak bingung nanti kalau kalian sering ikut live atau sering baca apa postingan-postingan mimin tentang hal itu semuanya akan makin jelas ya kita makin bisa membedakan mana yang dari Tuhan mana yang bukan intinya yang dari Tuhan itu selalu berguna dalam pelayanan untuk orang lain ya kalau gak berguna sama sekali itu tanya-tanya apalagi ternyata berguna untuk kebanggaan dirimu nah itu bahaya ya ada orang yang katanya mengalami asal projection yang katanya diangkat sama malaikat dan melihat Tuhan Yesus pertama kalau masalah katanya-katanya gak apa-apa kita biarkan aja dulu lihat hidupnya seperti apa apakah dia menjadi berkat bagi sesama apakah dia menjadi berkat minimal bagi keluarganya bagaimana perlakuannya terhadap pembantunya karyawannya dan sebagainya ya jadi setiap orang yang ngaku-ngaku seperti itu disenyumin dulu hehehe karena buah-buah roh kudus akan nampak dalam hidup yang bersangkatan ya apakah dia aktif juga di parokinya atau bahkan di lingkungannya begitu ya jadi hal-hal seperti ini mesti dilihat ya ingat tadi di depan bilang apa setan bisa bisa itu menyamar jadi malaikat terang bisa kopi-kopi segala apapun pekerjaan Tuhan bahkan menyesat bahkan penyembuhnya tapi satu hal yang tidak bisa dia beberapa yang tidak bisa dilakukan adalah dia tidak bisa pernah bisa kopi-kopi kerendahan hati dan damai sejahtera Allah itu dia itu jelas sekali itu buah dari roh kudus ya oke baik kita lihat lagi iya mereka sukma benar luar ya itu dia yang sering kali dikenal dengan astral projection ya iya benar sih si tipu ini saya harus percaya Tuhan ya benar ya hati-hati ya iya oh gitu kata sedidak saya dapat penglihatan kalau pasal peropi saya bakal timpa kemalangan berapa bulan ini saya dapat penglihatan masa depan patangan dalam nama Yesus dan doakan ya jadi ini sebenarnya kalau itu dari sejahat setan rugi sendiri ngasih kamu hal seperti ini justru kamu akan berdoa ya dan tentu dia rugi sendiri ya kita pakai kutukan itu menjadi berkat ya ya tapi ada juga penglihatan masa depan yang menyenangkan gak selalu buruk juga sih ya yang buruk didoakan yang menyenangkan persembahkan kepada Tuhan ya saya pernah dengarkan suara Tuhan Yesus Min bilangnya shalom suara Tuhan Yesus Min bilangnya shalom dan juga suara Bunda Maria berpesan doa untuk orang lain suara Bunda cantik kira-kira setiap 30-an banget semoga gak salah gak apa-apa gak usah takut salah atau bener kalau intinya pesan yang positif disuruh mendoakan orang lain doakan aja gak apa-apa tapi kalau sudah dia minta yang aneh-aneh dilihat aja sejauh tidak ada perintahnya yang bertentangan dengan perintah Tuhan atau kitab suci ya ya kadang-kadang memang setan yang jago dan level tertentu dia bisa seakan-akan berbuat baik nampaknya tetapi nanti ujung-ujungnya dia akan belokin ya intinya kamu serang dipupuk kebanggaan dirimu kamu akan menjadi sombong kamu akan menjadi merasa penting sendiri bahkan lebih suci dari pasar peroki begitulah cara kerjanya nanti begitu nah itu yang harus diwaspadai ya jadi saran mimin anggaplah semuanya dari setan dulu walaupun itu dari Tuhan anggap aja begitu supaya kita gak mudah terjebak nah setelah itu kita lihat kemana arahnya dan buah-buahnya ya pertama anggap semuanya dari setan dulu ya itu saran mimin kalau beneran dari Tuhan gak akan hilang dan akan berbuah dalam hidupmu ya kalau itu dari si jahat beneran akan hilang suatu hari akan ketahuan buntutnya mungkin kepalanya cantik tapi buntutnya yang tajam dan runcing itu pada akhirnya akan ketahuan juga kalau kita rajin berdoa rajin baca kitab suci dan melihat buah-buahnya selalu ya jadi memang ini butuh discernment atau karun yang membedakan roh ya memang tidak mudah oke kita lihat lagi tanda yang menjadi bertunjuk ada pengaruh setan nah ternyata mimin coba ya HP ini yang kita gunakan untuk live kadang-kadang mimin ketik lep 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 gitu siapa tau yang yang lalu-lalu kan HPnya sering hang gitu ya kan tiba-tiba lagi live tiba-tiba hang begitu mungkin karena tidak pernah sentuh seperti ini ya kita coba sentuh ya oke ular pasti apa itu yang ular oke baik ya tetap discernment ya tetap dan baik kalau kalian punya pembimbing rohani juga untuk yang sering mengalami halal mistis supaya dibimbing dan kalian harus rendah hati menerima bimbingan dan ketika kamu memutuskan saya pingin dibimbing dengan pastor yang bersangkutan kamu harus taat apapun yang dia katakan karena setan tidak bisa bekerja dalam ketaatan tidak bisa ya misalnya pasturnya pasturnya bilang gini ah itu kamu buangnya semua itu gak usah percaya kamu lakukan persiap yang dia minta ya kenapa begitu itulah hal yang paling aman jalan yang paling aman minta bimbingan walaupun misalnya seandainya pasturnya salah dan ternyata itu Yesus beneran yang ngomong sama kamu gak apa-apa Tuhan selalu punya cara Tuhan selalu punya jalan ya untuk berhubungan dengan kamu kembali itu yang penting kita taat dulu ya mungkin sering cerita ya seorang santa yang ketika dapat penampakan Tuhan Yesus dia cerita kepada pembimbingnya pembimbingnya bilang usir tengking dalam nama Yesus kasih air suci dia lakukan persis walaupun dalam hatinya dia tahu itu Tuhan Yesus nah ketika penampakan itu terjadi dipercikaya suci dia usir gitu kan malah Yesus ini tersenyum Yesus ini bilang apa tepat sekali apa yang kamu lakukan ketaatanmu adalah sesuatu yang berguna dan tidak bakalan bisa di intinya tidak bakalan bisa ditipu oleh si jahat nah dan malah Yesus setuju ketika orang yang bersangkutan taat dan akhirnya dia menjadi santa juga ya ya dan dan itu beneran Yesus dan akhirnya semuanya terbuka itu karunia ketaatan yang hanya ada di dalam gereja katolik itu luar biasa taat kepada pasar pembimbing taat kepada uskup taat kepada paus gereja lain gak ada ketaatan seperti itu sehingga mudah sekali menjadi bulan-bulanan dari si jahat nih kita patut bersyukur punya karunia ketaatan yang luar biasa di dalam ketaatan ada gerendahan hati jadi jangan heran juga gereja katolik tetap satu kudus katolik dan apostolik di seluruh dunia ya ya jangan kasih celah benar sekali ya STM dari mana dari paroke mana ya baik sampai dimana kita tadi oke nomor tiga ketakutan imajinasi bahkan mimpi buruk yang tidak normal nah ini ini tanda-tanda dari bahwa ini pasti bukan dari Tuhan ya adanya ketakutan adanya imajinasi bahkan mimpi buruk yang tidak normal ini harus dilihat juga nah biasanya setiap orang bercerita ini dan itu kepada Mimin ya Mimin selalu bertanya sering mimpi buruk gak? nah kalau dia bilang sering nah udah pasti itu pekerjaan si jahat dalam mimpinya dia sering dikejar nenek atau kakek-kakek atau hewan tertentu ya ya itu ya kamu cek sering mimpi buruk gak? ketemu sosok gak? ya sering ketakutan gak? atau sering mengimpenyidansikan sesuatu nah kalau lolos disini puji Tuhan berarti tidak ada intervensi kuasa gelap dalam hidupmu ya ya oke 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 sebentar kita lihat kamu tulis apa itu dibawah ada kakak pemimbing ah Mimin punya karunia dia marahin saya karena tidak tahan berdoa ya iya parokisantopetus remu sorong mantap ya bertekun dalam doa ya dan kalau punya pemimbing patuh saja pada dia jadi kalau orang apa ini orang KPG yang katanya bisa menyembuhkan orang sakit itu dukun cuy ya maksudnya bagaimana orang KPG selalu lebih buruk selalu lebih buruk semua itu saya alami nah ini dia ya kamu mesti cek ya pertama apakah ada dosa yang belum diakukan atau luka batin yang belum disembuhkan atau masih ada rendam yang belum dilepaskan terus cek rumah juga apakah rumah kita sudah pernah didoakan atau bagaimana kalau belum undang pastor untuk datang untuk misah pemberkatan rumah ya minta berkati juga air supaya menjadi air suci juga garam supaya menjadi garam suci supaya nanti bisa digunakan untuk sebulan sekali kita percikir sendiri misalnya begitu ya berkati juga orang di rumah itu begitu jadi bikin misah deh gitu nah kalau seandainya masih ada jimat buang masih ada sesembahan di rumah itu singkirkan ya jangan sampai ada celah jangan sampai ada satu media pun yang bisa dipakai oleh kuasa gelap untuk intervensi dalam hidup kita sudah lama sudah pernah ya boleh lagi mungkin kenapa bukan berarti berkatnya sudah luntur tidak kita nggak pernah tahu siapa yang datang ke rumah kita ya itu sebabnya berkat bisa diperbarui dan bagus kalau diperbarui kita nggak pernah tahu misalnya rumah ini sudah berkati ternyata besok ada dukun datang ke rumah dan menyimpan sesuatu kita nggak pernah tahu gitu ya ya begitulah maksudnya ya atau ada orang yang kan hidup ini dinamis kita berhubungan dengan banyak orang juga dan selalu orang-orang baru yang ada dalam hidup kita dan kita nggak pernah tahu mungkin ada orang yang nggak senang juga dengan kita terus ngirim ini ngirim itu atau menyimpan sesuatu di rumah itu ya begitu ya dan bisa kena kalau kita ternyata tidak berdoa atau ternyata kita juga punya media yang bisa konek dengan kuasa gelap tersebut ya tapi sejauh itu tidak ada jangan takut nah buruknya bisa diobati dengan berdoa sebelum tidur ya dan sebisa mungkin kalau bisa ikut misah harian bagus kalau nggak pun ya udah doa misalnya jam 6 pagi doa angelus kemudian jam 3 eh doa siang ya juga dengan jam 6 sore terus jam 3 doa keraiman ilahi eh malamnya bisa koronka litani keraiman ilahi juga bisa rosario bisa baca kitab sulci itu aja rutin dengan sendirinya akan terkikis dengan sendirinya akan beres ya oke tidak akan ada kuasa gelap yang bertahan di dalam setiap orang yang berdoa dan mempersembahkan rumahnya sebagai tempat tinggal Tuhan sendiri tidak akan pernah ada di sana percayalah apa kata mimin ya ya luar biasa ya pernah ada suara apa suara di ruangan rumah oh iya min iya kenapa makpil nainah oke ya ya melakukan pengakuan dosa serta menjalani apa yang diwajibkan dalam hukum goreja yes ya selalu ya mimin anjurkan untuk mereka yang merasa mengalami ini mengalami itu ngaku dosa dulu deh banyak sekali dosa kerasukan atau intervensi tipe tertentu yang dilepaskan ketika pasar memberi absolusi ya karena setan adalah tukuknya dosa adalah induknya dosa sumbernya dosa maka pada waktu pastah melepaskan aku melepas engkau terus nama gereja ya ternama doa-doa gereja dalam nama Yesus gitu dari dosa-dosamu itu lepas ingat kata kitab suci apa yang kau lepaskan di dunia ini lepaskan juga di surga Tuhan telah memberi kuasa kepada Petrus dan para rasul untuk hal ini ya jadi jangan main-main dengan kuasa Tuhan setan tidak bisa tidak bisa berkuasa terhadap berkat tersebut itulah luar biasanya sakramen tobat ya oke baik kalau saya berdoa badan saya digoncang min goncang kuat leher sakit kepala di bengkok nah ini ya itu harus kamu lawan dia sengaja bikin kamu supaya tidak berdoa lawan tidak boleh menyerah karena roh yang ada dalam dirimu lebih besar daripada roh yang ada di dunia ini ya kalau kamu tidak kuat minta doakan minta doa penumpangan tangan doa pelepasan atau bahkan eksorsis dari pastor yang kamu kenal ya sekiranya ada pastor eksorsis itu atau ada apa tim doa pelepasan di situ ya dan kamu sendiri tetap harus berdoa tidak boleh menyerah kalah dengan hal itu ya oke baik semangat terus ya nanti boleh private message ke mimin kamu bisa kirim nama aslimu dan juga fotomu nanti mimin dan tim juga bantu doa tapi tetap kamu juga tidak boleh kalah dengan roh-roh yang seperti itu memang maksudnya memang agar kamu tidak berdoa ya oke patternnya di menandu yang disorong kosong pak katanya oke baik pasti kedengeran sih musiknya kedengeran ya wow kita bahkan membahas satu ini aja masih belum selesai ya oke nomor empat ini dia yang seringkali diabaikan kedosaan yang habitual dan tidak terpatahkan meski segala usaha telah dilakukan secara maksimal nah ini kebiasaan berdosa ini juga bisa menjadi pintu masuk bisa menjadi media bisa menjadi sarana bagi roh jahat untuk bercokol dalam hidupmu apalagi gak pernah mengaku dosa wow bakal jadi bulan-bulanan ya mimin ingat pada waktu mimin bersama tim mendoakan orang yang kerasukan setan ya pada waktu itu cerita ini sering mimin ulang-ulang ya jangan bosan aja terhadap mereka yang sering ikut live dan sering mendengarkan anak kos ini ya kebetulan jadi dia kerasukan pada waktu itu kita datang kita doakan tiba-tiba ada satu temannya teman yang di sampingnya ya namanya anak kos ya pasti semua yang di rumah itu kan teman-temannya juga ketika dia melihat kita mendoakan ya tiba-tiba dia mau ikut juga terus dia bilang apa ketika pas kita lagi senggang lagi sepi dia bilang iya setan katanya kamu yang di dalam tubuh temanku ini keluar kau katanya kami mengepungmu intinya begitulah jadi dengan keberanian yang dia tingkatkan ketika melihat keberanian kita ya itu nular juga kepada dia dia yang awalnya ketakutan akhirnya ikut juga nengkik-nengkik dalam nama Yesus terus si teman yang kerasukan ini kembalingkan kepalanya ke dia menatap matanya dan dia bilang begini kau itu berdoa aja tidak pernah mau ngusir-ngusir saya jadi setan yang tahu ya untung gak dipermalukan kalau dipermalukan lebih parah lagi pernah terjadi setan yang noleh dia bilang apa kau tuh kemarin aja kau tidur di hotel dengan perempuan di kamar nomor ini kalau ada istrinya disitu itu mampus lah dia mau doakan saya pula hehehe tidak jarang ini terjadi ya nah kalau orang tapi lucunya ketika orang tersebut telah mengaku dosa setan gak bisa gak pernah bisa buka lagi itu unik juga ya ini memberi kesaksian juga bagi kita tentang kuasa sakramen pengakuan dosa itu lucu itu sebabnya tim doa pelepasan selalu rutin mengaku dosa bukan hanya nantaran pasca aja setiap mau pelayanan kita itu udah pasti setiap mau pelayanan kemanapun misalnya kita pelayanan ke pedalaman atau bahkan di kota ya ketika kita menentukan jadwal oh ada beberapa orang minta doakan pelepasan hari ini hari ini nah kita doa dan puasa dulu dan mengikuti pangkuan dosa dulu apalagi kalau jumlahnya banyak begitu ya nah itu dia Tuhan lindungi kita dengan rahmatnya ya teman-teman ya itu luar biasa nah jadi di dalam dosa yang berulang-ulang dan tidak pernah mengaku dosa setan bisa bercokol ya apalagi kalau dosa besar seperti aborsi misalnya seperti apa apalah begitu pembunuhan berantai misalnya dan sebagainya ya ini bisa menjadi itu masuk yang terbuka lebar untuk kuasa gelap oke lah kita berpikir aku gak nyimpan jimat kok aku gak pernah datang ke dukun kok aku gak pernah praktek oklutis kok aku gak pernah main-main dengan ramalan kok nah tapi dia luput gak pernah melihat ini ada dosa ada dendam ada kebiasaan buruk yang terus-menerus dilakukan dan tidak pernah diakukan ini bisa menjadi celah juga ya oke baik habitual itu apa habitual itu kebiasaan habit kebiasaan ini jelasin tentang penglaris min nah penglaris 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 yang pakai itu ya pakai seperti pesugihan begitu kah ya itu juga praktek oklutis ya itu apa lagi ya itu apa lagi itu lebih parah karena memang diinginkan jadi memang kita yang mengundang setan untuk ambil bagian dalam hidup kita dalam pekerjaan kita bahkan ini akan lebih parah karena hal seperti ini selalu minta tumbal yang kasihan adalah orang yang tidak terlindungi dengan berkadaan rahmat misalnya penglaris itu membutuhkan tumbal daripada salah satu karyawannya misalnya itu kasihan banget ini pernah kita temui ya ada satpam yang terus menerus meninggal di salah satu perusahaan nah satpam yang ketujuh ini katolik dan lucunya mungkin iya Tuhan indungi dia ya dia merasakan sesuatu atau mungkin juga Tuhan kasih peringatan mimpi mesti gimana-gimana dia lari kepada kita nggak tahu bagaimana dia tahu keberadaan kita ya mungkin dari teman-teman kita yang lain dia datang minta doa dan dia pada waktu itu sudah sudah merasa ketakutan sudah merasa ada serangan-serangan juga tapi ya puji Tuhan dia sendiri yang luput kita sih anjurkan untuk pindahnya bukan karena kita mengalah dengan setan enggak karena kita nggak bisa menjamin kita kuat terus begitu misalnya dalam keadaan tertentu misalnya kita lagi lemah fisik dan sebagainya bisa jadikan serangannya bisa masuk ya misalnya begitu jadi untuk bukan karena iman kita lemah atau bukan karena kita mengalah dengan setan tapi maksudnya lakukan juga hal yang masuk akal untuk jaga-jaga udah keluar saja dari situ itu berbahaya dan bener puji Tuhan sekarang dia udah pindah ke tempat yang baru dan tidak lagi menjadi sapang ya Tuhan berkati dia dan kehidupannya menjadi lebih baik ya kadang-kadang dia masih kadang main ke rumah ya kadang-kadang bawa ikan bawa apa itu sebagai ucapan terima kasih yang luar biasa dan dia cerita ah puji Tuhan sekarang saya punya pekerjaan bagus sekarang saya punya kendaraan waduh kasihan sampai makanannya kita bantu kita antar gitu ke tempat dia dia waktu itu sempat jadi sapang pindah-pindah juga sampai jadi kerja di bandara sebagainya gitu ya sesudah keluar dari perusahaan yang perusahaan minyak intinya begitu dia luput puji Tuhan eh dari kematian ya sementara teman yang lain tidak luput kasihan juga akhirnya dia cari kerja yang lain jadi sapang di bandara dan terakhir dia ternyata udah gak jadi sapang lagi dan puji Tuhan lah Tuhan berkati ini juga eh tidak jarang terjadi ya jadi berdoa kita gak pernah tahu apakah kita ditumbelin atau tidak kan begitu mungkin gak nakut-nakutin ya tapi percayalah orang yang sungguh berdoa pasti Tuhan lindungi percaya saja itu ya dengan cara apapun Tuhan pasti hidup sejauh kamu tidak punya media dalam hidupmu sejauh kamu dekat nama Tuhan tidak nyimpan jimat tidak pernah ritual ini itu udah tidak punya kebiasaan berdoa saya berat seperti ini ya yang berulang-ulang yang terus-menerus dilakukan yang bisa memberi kesempatan bagi kuasa gelap untuk intervensi maksudnya begitu ya ya hidup yang normal lah begitulah walaupun cuman ke gereja seminggu sekali no problem ya tapi kan doanya tiap hari ya gitu kan ya min kalau mimpi kayak anterin orang yang sudah meninggal ke rumah tinggal di alam lain bagaimana itu tersetan tahu tentang Tuhan aduh mungkin nggak tahu ini intinya udah kamu doa aja deh ya bisa jadi mungkin dia minta doa ya nah mungkin dia belum happy ya mungkin dia masih di abis penyucian kamu doa aja deh nggak usah pusing dari Tuhan atau tersetan ya kalaupun tersetan setan akan rugi sendiri karena kamu berdoa ya oke jangan terlalu pusing seperti ini apapun yang terjadi bawa dalam doa persembahan kepada Tuhan ya seandainya itu ternyata kutuk kamu mengubah kutuk itu menjadi berkat ya fokus sama Tuhan jangan fokus sama setan ingat ya pegang kata-kata mimin ya kamu hal seperti ini mau diahlikan oleh setan seandainya itu dari setan ya supaya kamu nggak fokus sama Tuhan lagi padahal kamu anak Allah ya fokus sama Tuhan saja orang kan biasanya belum terpetik indigo lah belum terpetik orang pintar lah lihat setan dimana-mana nah sebaliknya kamu anak Tuhan harus melihat malekat dimana-mana ya itu dia ya anak Tuhan itu melihat malekat dimana-mana bukan melihat setan dimana-mana karena jumlah malekat terlebih banyak daripada jumlah setan kalau kita lihat di Wahyu ya setan pada waktu dia jatuh ke dalam dosa dan memilih berontok terhadap Tuhan dia kan dalam tanda petik hanya membawa sepertiga bintang di langit jadi jumlahnya jumlah malekat cuma sepertiga dua pertiganya adalah malekat Tuhan nah kita ingat dalam buku pertama yang kita bahas orang kerasukan pada waktu itu ditanya ya sama seorang pastor eksorsis berapa jumlah kalian di dunia ini si setan dalam diri orang kerasukan itu bilang seandainya kamu bisa melihat kami jumlah kami bisa menutupi matahari wow banyak sekali ya apalagi jumlah malekat Tuhan ya nah coba lihat di kanan dan kirimu ya fokus ke malekat Tuhan bukan fokus ke setan oke amin oke mulai malam ini berjanjilah untuk fokus sama kehadiran Tuhan kehadiran malekat Tuhan ya yang jumlahnya ternyata lebih banyak daripada jumlah setan ya mereka semua juga memang berkeliaran di dunia ini kan dunia ini menjadi tempat perebutan jiwa antara yang baik dan yang jahat ya pasti ada setan ada juga pasti malekat disitu fokuslah sama kehadiran Tuhan dan malekat Tuhan oke oke baik ya ya minta ku Raja kalau itu tipuan setan gak usah takut ya walaupun tipuan setan ternyata kamu berdoa malah setan ya ya yang jadi males garai kamu ya Karena setiap panah-panah api si jahat yang ditujukan kepada kamu Setiap kuduk yang ditujukan kepada kamu Kamu ubah menjadi berkat Kita prank balik dia Kalau orang dapat penglihatan atau berobat Karena Tuhan Yesus saya percaya Karena teman saya alami Seperti apa itu Mereka pembawa doa bagi mereka Amin, amin Terima kasih Puji Tuhan Oke Kita lanjutkan poin berikutnya Nomor 5 Wow, udah mau setengah jam kita cuma membahas satu halaman ya Luar biasa, gak apa-apa Yang penting kamu senang Dan kamu puas Sebentar, air putih enak sekali Silahkan yang belum minum Sambil minum Oke Untuk kedepannya Bawa teman-temanmu untuk hadir ke sini ya Supaya mendapat pengajaran tentang demonologi Ini tulisannya nih Demonologi Karena tema seperti ini jarang sekali Disentuh Jarang sekali Dibahas ya Inti demonologi adalah Inti demonologi adalah Betapa luar biasanya Betapa powernya Powerfulnya Tuhan Mengatasi segala setan Nah Jangan sampai diartikan bahwa kita sedang mempromosikan Ilmu tentang setan Oh bukan begitu Justru demonologi membuat kita Tahu Membuat kita sadar Membuat kita bisa melihat Wah Ternyata setan kalah ya sama Tuhan ya Nah begitu loh Ya Itu dia Kita sedang mempromosikan kekuasaan Tuhan Atas si jahat Dalam yang namanya demonologi Bukan sebaliknya Nanti salah Ya Jangan sampai salah Persepsi Nah Nah kemarin siapa yang cerita sama Min Min ya Oh Si Dinda ya Cerita tentang film apa Film hantu dan sebagainya Ya Kalau kita lihat di Indonesia Semuanya rata-rata film hantu yang laris ya Ya enggak Bingung juga kenapa Film hantu yang laris Apakah karena budgetnya rendah Karena film hantu kan Contohnya saja Paranormal Activity Pemeran cuma tiga orang Main cuma di satu rumah Tapi filmnya meledak Jadi bisa Dengan budgetnya sumber murahnya Bisa menghasilkan hal yang sebesar-besarnya Cuma main suara Main lighting Main teknik pengambilan gambar Begitu ya Apakah karena murah Apakah karena Indonesia belum bisa bikin film yang sekelas Sekelas Apa sih Avenger gitu ya Atau Iron Man gitu Sehingga filmnya begitu-begitu Terusnya Atau mungkin Takut kebentrok masalah moral Masalah penistahan agama Sehingga apa-apa takut Akhirnya hanya bisa Bergerak di bidang ini doang Kita enggak pernah tahu Tetapi Ya Kita mengerti Kenapa film hantu yang laris di Indonesia Di samping karena ini dan itu Bisa kita kaitkan juga dengan orang Indonesia yang Sangat percaya mistis Bukan sekedar percaya Tapi bahkan Pingin bisa melihat setan Pingin temenan sama setan Begitu kan Malah mempromosikan setan Akhirnya kan begitu Ya Amin Mana ya film eksorsisme Indonesia yang katolik Kata spoilernya tuh Oh iya Apa judulnya ya Kita enggak tahu Nanti kita lihat ya Apakah terlalu banyak bumbunya Atau Ya tentang hal ini Ada yang DM sama Mimin Min Akan ada film tentang ini loh Min Mereka ada konsul sama Mimin enggak? Ya ngapain juga Ya konsul sama Mimin Berin aja Min bilang Juga siapa sih Mimin Sampai orang mesti konsulkan? Enggak Mimin juga enggak pernah mau muncul muka Enggak pernah mau muncul Siapa-siapa Enggak pernah Dan ya kita Namanya film ya Untuk komersil Kita lihat aja Seperti apa nanti Ya gitu Walaupun Mimin pernah sih ada yang Mimin kan punya banyak cerita nih Dalam pengalaman sehari-hari Ini sebenarnya bagus Untuk diberfilm Seatunya ada Sudah ada yang tertarik ya Tetapi Mimin harus Kalaupun ini banyak banget loh ceritanya Bisa dijadikan filmnya Tapi tetap Mimin harus Menentukan Ininya juga Ikut menentukan ceritanya Mimin akan ikut mengkritisi Jalan ceritanya Dan sebagainya Mimin enggak mau sampai Ternyata Orang menjadi terlalu Komersil seperti film-film Hollywood Yang akhirnya malah Ada menisah-menisah gerejanya Gitu lah Intinya begitulah Jadi hal seperti ini Mesti diperhatikan Mimin enggak mau seperti itu Film sih film Tapi juga jangan keterlaluan gitu loh Kita mau eksposisi yang lain Yang bagaimana Tetap menarik Tetapi juga tetap Mengatakan kebenaran Begitu kan Banyak sebenarnya cerita ya Mimin sampai pingin Bikin buku Terus Bahkan pingin Mencari dana juga Dengan hal itu Bahkan kepikiran juga Itu Menulis cerita si A Cerita si B Cerita si C Itu menarik sebenarnya Ya Ya Bawa dalam doa Siapa tahu Yang ini kendak Tuhan Maka tidak mungkin Eh tidak Bukannya tidak mungkin Hal itu terjadi ya Kalau bukan kendak Tuhan ya Mau usaha seperti apapun Tidak akan bisa Ya Oke baik Aduh ini kenapa Ini layarnya nih Oh kena ini lagi Dari TikTok Oke kita verifikasi aja deh Sebentar ya TikTok Semoga Oke TikTok berhasil Masih oke Ini sudah Berapa jam Sudah hampir setengah 12 Ternyata Mimin harus Sering ganggu-ganggu Hape ini juga Hape yang kita pakai Untuk live Supaya enggak Leng ya Oke baik Teman saya malah penasaran Dengan wujud saya Ternyata enggak perlu penasaran Pasti jelek ya wujudnya ya Aduh baterainya Bentar Cek 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 Tes Udah main pasang baterai disini Apakah Apakah suaranya Sudah kembali Oke Lohan komen dibawah Wow keren Ketegrek ya Puji Tuhan Ditulis pak Hmm Ya Ditulis aja Mimbir Kayak gabret Amod Gitu ya Sebenarnya logika aja Kenapa setan bentuknya jelek Kalian pasti sudah tahu kenapa Karena Setan itu kan kontranya Tuhan Nah Kalau Tuhan Sang Maha Indah Sang Maha Sempurna Sang Maha Pujaksana Sang Maha Mengagumkan Mereka kebalikannya Dan karena mereka adalah A pure spirit Atau roh murni Maka bentuk mereka Tidak bisa Berdusta Ya Kalau mereka Hatinya jelek Bentuknya pasti jelek Beda sama manusia kan Manusia bentuknya bagus Hatinya jelek Tidak ada yang tahu Karena kita terlindung Di balik daging Nah untuk makhluk yang berwujud Roh Tidak bisa sembunyi Semakin dia Berjarak sama Tuhan Semakin jelek Semakin mengerikan Semakin Tidak bahagia Bentuk Atau wujudnya Maka Santo Thomas Aquinas Mengatakan Ya Setan yang Paling kuat adalah Setan yang paling jauh dari Tuhan Dan paling tidak bahagia Dan paling jelek bentuknya Itulah setan yang paling kuat Gitu Nah kalau dikatakan Mereka bisa menyamar Jadi malaikat Tuhan Tuhan menyamar Nah pada waktu mereka menyamar Mereka butuh energi yang besar Misalnya menyamar Jadi malaikat terang Itu butuh energi yang besar Itu menghabiskan Keseluruhan energi mereka Sehingga Tidak mungkin bisa bertahan lama Pada waktu mereka Menyamar ini Ya Pada akhirnya akan ketahuan juga Ya Nah Itulah mereka Ya Mereka pokoknya Berbau kebanggaan diri Berbau kesombongan Berbau narsis Mereka gak akan bisa Terlalu lama menyembunyikan ini Di dalam bungkus yang baik Ya Karena itu butuh energi yang besar sekali Pada akhirnya akan ketahuan juga Seringkali kan dalam pengalaman Mendoakan orang Keras bukan Pertama-tama kami diketawain Udah sering itu Ketawain Saya lebih kuat dari kamu Biasa itu Digitu-gituin Dia ngancam di depan Eh lama-lama nangis Itu sudah biasa banget Ya Itu biasanya setan tingkat rendah Kayak gitu tuh Kalau setan tingkat tinggi Biasanya gak terlalu ekspresi Tapi Menghantam Lebih parah Ya Bisa-bisa ada yang digerakkan Di sekitar kita Nah itu Itu setan tingkat tinggi Dan biasanya yang rame Itu lebih parah Gak nampak Begini-begitu Gak cengeng Gak Terlalu ekspresi Tapi Wah Dan doanya Mesti berkali-kali Itu lebih parah Atau Dia memanipulasi Fisik si Korban Matanya dibuat Berputar-putar Lidahnya dibuat Terjulur Seperti ular Terus tubuhnya Walaupun badannya besar ya Pernah kita tangani juga Orang gemuk Tiba-tiba Karena kerasukan roh ular Dia bisa meliuk-liuk Nyilip-nyilip Di bawah kursi Itu Lucu Ya Itu dia Jadi hal seperti ini Kita tidak boleh takut Ya pak Tidak boleh Pegang satu yang sempat empat Roh yang ada dalam dirimu Lebih besar Daripada roh yang ada Di dunia ini Ya Ya Pernah saya lihat Penunggu di SMA saya dulu Hantu rambut panjang Bajo putih Panjang Oh iya Di SMA Di perkantoran Kalau malam Nah Itu Jam kerjanya mereka Di tempat yang Kalau siang ramai Malamnya sepi Nah itu biasanya banyak Ya Begitu ya Apalagi di rumah sakit Tempatnya Orang meninggoy Siapa yang kerja di rumah sakit Di sini Ada yang pernah diganggu Sewaktu berdinas Mending nonton yang ada Kisah nyatanya Eksorsisme Ya Oke Suka menamal yang jelek-jelek Gitu setan Yamin Yes Sebenarnya itu bukan ramalan Itu kutukan Jadi hati-hati Kalau kamu datang ke peramal Misalnya dia bilang Lima hari lagi Kamu Mesti diam di rumah aja ya Karena Kalau kamu keluar rumah Kamu bisa kecelakaan Itu kutukan Bukan ramalan Hati-hati Kamu patahkan dalam nama Yesus Ya Atau kalau kamu Iseng Kutuk balik Dalam nama Yesus Saya patahkan Saya kembalikan ke kamu Walaupun ini gak bijak ya Karena nanti dia celaka beneran Lebih baik dia bertobat Daripada celaka Kan begitu Maksud Bimin Lebih baik dia bertobat Sebelum dia meninggoykan Begitu Pernah terjadi nih Kita alami ya Ketika kita diperdalaman Dukun ngerjain kita Ini ada tim yang gak sabaran ya Karena marah Digituin Dalam nama Yesus Dia patahkan Dan dia kembalikan Kutukan Dia kembalikan Kerjaan si jahat ini Kepada pengirimnya Gak lama kita dengar Setelah kita pulang Meninggal Meninggalnya juga tragis Dukun kampung itu Yang pernah Dia pernah pada waktu Salah satu tim kita Memberi sesi Dia pernah tiba-tiba Berdiri dan Nantang Nantang ke depan Panggung Nunjuk-nunjuk Merapalkan sebuah mantra Itunya begitu loh Kemudian setelah itu Dia pergi Nah kalau kita tahu Si teman-teman yang lain Yang bilang itu Dukun pak Dukun kampung ini Begitulah Ada tim yang gak sabaran Doanya seperti itu Ya Karena Setelah itu Ada salah satu tim Yang melihat dia Bikin sesuatu di tepi sungai Ya gitu loh Ya mungkin ritual atau apa Untuk ngerjain Tim kita Begitu kan Kita sih Namanya Kita cuma pewartaan Orang dengarkan syukur Enggak juga Yaudah gak apa-apa Kita berusaha menjadi berkat Di situ Orang ngerjain kita Kita juga gak tahu Eh gak berapa lama Waktu Kita sudah kembali Ketempat Kita mendengar Ada yang meninggal Meninggalnya juga Tragis Ditabrak Ditabrak Kelindes Seminggu kemudian Ya Itu Tragis juga ya Ya kita sih berharap Semoga sebelum meninggal Si dukun yang bersangkutan Sempat bertobat Kan begitu Ya itu lebih baik Tidak pernah mendoakan orang Mati ya Tapi doakan semoga dia Bertobat itu lebih baik Ya Oke Kenapa yamin Setan suka merasuki manusia Dia lebih suka Berada dalam tubuh manusia Daripada di neraka Sebenarnya di neraka itu Juga gak happy mereka Karena mereka disiksa oleh Setan-setan yang lebih tinggi Di atasnya juga Di penerbata perintah juga Gitu Ya Dia lebih suka Kalau ada sesuatu Di tubuh manusia Ada pintu masuk Dan manusia itu Sering gedukun Atau sering melakukan dosa Yang berulang-ulang Atau habit tadi ya Habitual scene Atau Punya Apa Sorry Punya Dendam yang belum dilepaskan Atau belum diampuni Dan sebagainya Atau dia sering gedukun Jadi intinya jadi temannya setan lah Atau bahkan pesugian Wah dia lebih senang lagi Karena orang itu sendiri yang Membuka diri terhadap Kuasa gelap Lebih senang dia Merasuki orang seperti ini Lebih happy Jadi dia punya pekerjaan Ya Daripada stay di neraka Gitu pikir ya kan Ya Ini bukan kata-kata mimin loh Ini kata-kata para eksorsis Yang kita telah pelajari bukunya Bukunya yang kemarin ya Mimin cuma mau Menambahkan dengan Pengalaman Tim kita ya Pengalaman deliverance Dari tim kita Oh gitu dikira abang gak tahu Apa itu Badaruih Itu khas Indonesia gitu Pake bahasa Jawa Kali manusia hantunya pake bahasa Apa Greg Mungkin Greg Yang dari Sarawak ini Mau cerita hantu Malaysia Seperti apa wujudnya Apa ngomong pake bahasa Melayu Apakah ngomong pake bahasa Upin-Ipin Gitu kan Kak Ros Kak Ros Mungkin Greg bisa cerita ya Ya Sambil kita lanjut Oke Poin kelima Ini dia Kecenderungan bunuh diri yang obsesif Meski secara sikis Orang tersebut sehat Nah ini dia Jadi orang tersebut Diobsesikan oleh si jahat Kita lihat ya Di sini Sebelumnya Nah serangan setan yang Tipe obsesi Ya Jadi setan Bercokol dalam diri orang bersangkutan Mengaduk-aduk emosi Bermain-main di perasaan Juga di imaginasi Ini di blok oleh setan Sehingga Si korban Tidak bisa lagi berpikir positif Pikirnya buntu terus Pingin marah-marah terus Ya Pingin mutuk terus Gitu dia Pingin menghujat terus Kerasukan tipe obsesif Nah kemarin yang Film yang menunjukkan Mungkin kalian Yang hadir beberapa minggu yang lalu Yang seorang yang Selalu Punya kecenderungan Untuk menghujat Tuhan Nah ternyata Roh hujat Adalah dirinya Dan waktu dia dibaptis Dia dilepaskan dari itu Yang ularnya keluar dari mulut Itu loh Itu kerasukan tipe obsesif Dia belum sampai ke posesi Posesi adalah kerasukan yang dimana Tuhan Tuhan pula Sorry Dimana setan Berhasil 100% menguasai Mulutnya dan juga gerakannya Tubuhnya di Bisa digerak-gerakkan Mulutnya bisa dipakai Ini kerasukan tipe Posesi Yang obsesif ini Kita kan selalu mengatakan Ini puncaknya ya Tapi ini juga tidak kalah berbahaya Karena ini bisa mempengaruhi Emosi perasaan Menyunasi Sehingga Bukan hanya diarahkan Untuk bunuh diri Tetapi juga bunuh orang Ini Ini bahaya ini Kalau opresisi Setan langsung menyerang Dan mencahkan fisik ya Jadi Si korban Sakit sendiri Enggak menyakitin orang Maksudnya gitu Tapi obsesi Selain dia Bisa Diarahkan kepada bundir Dia juga bisa Bahkan Melakukan kill Terhadap Orang terdekatnya Ini Ini bahaya ya Gimana tadi Nah ini dia Kecenderungan bunuh diri Yang obsesif Meski secara sikis Orang tersebut sehat Ya gitu Jadi Maksudnya Enggak masuk akal Kenapa orang yang Sehat Orang yang rasional Tiba-tiba bisa menjadi Menyendiri Gitu kan Enggak mau berhubung Sama orang Suka di tempat gelap Misalnya Nah cenderung Begitulah Ya Nah kita bisa selidiki Sampai ke tingkat Supernatural Maksud mimin Kita cek dulu Medisnya Kita cek dulu Psikolognya Kemudian Kalau keduanya lalas Kita cek sampai Ketingkat astral Atau supernatural Apakah ada yang Menunggangi disitu Sehingga dia Pengen Bunuh diri Nah biasanya Orang sepertinya Cenderung menarik Tidak dari masyarakat Mengisolasi diri Enggak banyak ngomong Ya Tiba-tiba bundir Ini pernah terjadi Bahkan dengan Dengan adik Ipan Mimin sendiri Ini pernah terjadi loh Kamu bisa bayangkan ya Kita satu keluarga Sudah melayani Tuhan Tapi Adik Ipan Mimin Mengalami ini Ya Ini menyedihkan sekali Ya Jadi intinya begini Dia merasa gagal Sebagai suami Dia merasa gagal Sebagai ayah Karena Anaknya Anaknya memang Ganteng luar biasa ya Tampan Tapi Kasian juga Karena lahir dalam keadaan cacat Dalam arti Seperti orang autis Kasian Terus istrinya juga Istrinya masih Sepukum Mimin ya Istrinya juga Cantik Sebenarnya Jadi memang Perpaduan tersebut Melahirkan anak yang cantik Cuman Mungkin karena dia melihat Anaknya cacat seperti itu Terus pekerjaan juga Belum berhasil Dia tidak pernah ngomong Sama orang Tidak pernah ke gereja juga Tidak pernah Tertarik hal-hal rohani Ya tiba-tiba Gantung diri Ya Ini dia Jadi Apa sih maksudnya Sesuatu telah diobsesifkan Kepada diri Yang tidak pernah bisa berpikir Secara normal Ya Pikiran positifnya Tertutup Tertutup Pikiran positifnya Padahal kalau dia mau Berbicara sama orang Atau setidaknya dia mau Dibantu ya Bahkan dengan istrinya pun Di hari ketika dia bunuh diri Enggak Enggak ngomong apapun Ya Dia hanya Selamat bekerja mah Gitu ya Karena istrinya bekerja Istrinya pun Semuanya bekerja sebagai Sekretariat paroki loh Ya Nah itu dia Eh begitu Istrinya pulang Sudah menemukan dia Gantung diri di WC WC rumah mereka sendiri Ya Itu menyedihkan sekali Ya Karena Jadi Yang bahaya juga Tipe obsesif ini Ya Semoga kita semua Terhindari hal seperti ini ya Kita kalau tidak apa-apa Bisa berbicara Kepada siapa Begitu Supaya bisa dibantu Ini kalau tidak pernah Sama sekali Ngomong sama orang Tidak pernah terbuka Bahkan dengan istrinya Atau bahkan dengan suaminya Tidak pernah ngomong apapun Tiba-tiba Begitu saja Tidak pernah curhat juga Tidak pernah mendekatkan diri Kepada gereja juga Nah ini jadi bulan-bulanan ya Ya Apa ini Enggak pernah jempat Hantumin kerta gerik Video Semoga enggak Enggak pernah ya Untung jawabnya Belum pernah Kalau belum pernah Nanti akan pernah Kalau yang Roh Antikristus Bagaimana Agar bisa balik Maksudnya bagaimana Takut banget lagi Roh Antikristus Kalau roh Antikristus Itu bukan lagi Roh yang kerasukan Tapi memang Bermaksud untuk Itu Itu roh-roh kolosal Itu Itu lebih parah Dia Mau Menguncang dunia Itu dia Roh Antikristus Jadi Sementara roh yang kita bicarakan Ini cuma roh-roh Tingkat keroco Roh Antikristus Sudah melibatkan Melibatkan kerajaan setan Enggak main sendiri Mereka Udah kolosal Itu Hitungannya Ini lebih parah Itu kita serahkan Kepada Tuhan Sajalah Semoga kita Enggak pernah Mengalami hal Seperti ini Untuk tingkat yang Lebih rendah Roh Antikristus Seringkali Mengobsesikan Sesuatu yang Menghujat Tuhan Jadi orang itu Cenderung menghujat terus Menghujat terus Orang bunuh diri Tekanan keluarga Dan sebagainya Jadi ada Banyak faktor Yang dikatakan Yang dikatakan Bisa 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 Enggak boleh Mengatakan Pasti mentok neraka Tetap Kerja pada akhirnya Mendoakan mereka Sikap kerja melunak Terhadap Orang-orang seperti ini Maksudnya dulu kan Pernah keluar setemen Enggak boleh dimisahkan Segala Enggak boleh didoakan Bahkan Enggak Enggak Sekarang Tetap Dimisahkan Tetap didoakan Dan kita berharap Belas kasih kerahiman Tuhan Saja Ya Begitu Ya Jadi jangan dihakimi langsung Dia pasti masuk neraka Oh tidak Ya Oke Ben Udah nanya Kenapa setan kerocah Menyerupai kita Ya karena dia Hanya itu aja Keahlian dia Dia gak bisa main piano Gak bisa main sepak bola Gak bisa Apa lagi Ya Balet Jadi biasanya cuma niru-niru aja Begitulah sebentar Sama minum ya Menyangal ya Kemarin nonton Itu ya Timnas kita ya Yang Menang atas Korea Selatan Oh luar biasa Memin bangganya setengah mati Kita lihat ya Apakah dengan Bimbin sering menyentuh Hp yang ini Hp yang untuk live ini Dia gak akan hang Nah kalau ternyata Memang begitu obatnya Berarti betul Jadi selama ini kan Kita sering mengalami hang ya Pada waktu live Terutama di ujung Misalnya udah lebih Daripada Satu setengah jam Mungkin karena hp yang gak pernah Bimbin sentuh Gak pernah kasih like Seperti ini Begitu Semoga Manjur Nah jadi Bimbin gak perlu Ganti hp kan begitu Kayaknya duitnya juga Gak cukup Kalian ngasih Gipinnya cuma segitu-segitu aja Gak bisa beli hp kan Oke Bye Berdoa Minta tolong ke Tuhan ya pak Jujur harus balik Tidak mau terus Tersesat ya Sungguh Bermanfaat live-live Seperti ini Mimbin ditunggu terus ya Puji Tuhan ya Mimbin selalu Live Tentang demonologi ya Setiap malam Jumat Di tempat-tempat Di waktu-waktu Di hari-hari yang setannya Berkeliaran malam Jumat Biar setan juga mendengarkan Bercanda ya Oke Jadi kita menjadikan malam Jumat Yang kata orang seram Menjadi sebuah berkat Kita mau bongkar Pekerjaan mereka Modus operandi mereka Supaya orang-orang Kristen Orang-orang Katolik Lebih paham dan tahu Apa yang harus dilakukan Maksudnya begitu Kita bukan seram mempromosikan Setan justru Kita mempromosikan Setan yang mudah sekali Dikalahkan oleh Puasa Tuhan Maksudnya begitu Nah minggu malam kita Live tentang Pendalaman iman ya Pakai buku Katekismus Keraja Katolik Itu juga gak kalah serunya Luar biasa Dan ini saling gandeng Ternyata Ya dan ternyata Disitu juga Sedikit banyak Ada juga bagian terentu Yang membahas tentang Diamonologi Anjilologi Pneumatologi Apa itu? Oke nanti kita lihat Jumpa di Minggu malam Ya Minggu malam Bener Tapi bikin pusing Min Pusing Pusing gimana Thank you Yang udah like Share Comment Dan kasih give ya Begitu Sorry kalau Mimin kayak cuek Begitu ya Misalnya Misalnya kalian ngasih singa Atau paus Mimin gak liat Gitu kan Thank you ya Karena Mimin lagi fokus ini Bukan hanya fokus Dengan pengajaran Tapi kadang-kadang Mimin juga diganggu ini Kadang-kadang Ada sesuatu yang mengganggu Jadi Mimin harus doa juga Gitu Oke baik Ya nanti Kalau mau didoakan Boleh kirim Di Apa Di DM ke akun ini Boleh ya Atau untuk mereka Yang pingin joinnya Di Telegram Mimin Tapi jangan dikirim ke sana Fotomu ya Karena itu Telegramnya untuk Banyak orang Itu grup Maksudnya Kalau ingin share Sesuatu Atau ingin Chat sesuatu Berbagi sesuatu Mungkin juga untuk Konsul Gak apa-apa Di Komsa KKSM Online Nah ini dia Telegram ya Itu Teragam Mimin pribadi Nanti dari situ Mimin masukkan ke dalam grup Masuk Mimin gitu Oke ya Jangan seperti Dinda Yang keluar masuk Keluar masuk Oke baik Gak bercanda Din ya Jangan tersinggung Kita melihat Sampai dimana tadi Nomor 6 Kekuatan yang berlebihan Dan bahasa asing Yang tidak Dipelajari Dan bahkan Diketahui Dalam hal kerasukan Nah jadi ini Mesti dilihat lagi Jadi ini Hal-hal yang Menjadi Salah satu kategori Bagi kita untuk Membedakan ya Orang ini kerasukan Atau tidak Begitu ya Jadi Ketika orang Dibawa kepada kita Pada tim Untuk didoakan Ya Tidak jarang Ini kita temui Orang itu Tiba-tiba Ngajak bahasa Inggris Ngajak bahasa Arab Ngajak bahasa Suku tertentu Padahal orang itu Dalam keadaan sadar Tidak punya bakat bahasa Tapi bahasa inggris Lu sama saya Jadi mereka panik Cari orang bisa Inggris Dikerjain Kayak gitu Loh setan Atau Tiba-tiba Dia bahasa Arab Hanya mau bahasa Arab Orang jadi panik Akhirnya cari teman Yang bisa bahasa Arab Enggak usang Ikut setan Ngapain Coba Atau Tiba-tiba Bilang gini Saya mau keluar Tapi Kasih saya ini Kasih saya itu Kasih saya ayam hitam Atau Kasih saya burung gagak Dan sebagainya Jangan diikutin Atau Kasih saya kopi Enggak jarang itu Mimin pernah diket Hantunya Gini loh ngomongnya Saya tanya Dia memanggil nama Mimin Enggak ya Anggaplah nama Mimin Hai Mimin Katanya Kau itu Tadi sudah ngusih-ngusih saya Sekarang saya Udah capek Sama pergi Kasih saya kopi lah Masa kau usih-usih saya Begitu saja pergi kosong Katanya Kasih saya kopi Coba setan yang ngomong gitu Ini cewek loh Tiba-tiba Pokoknya ketika dia Mengalami kerasukan Tubuhnya berubah Aslinya anak ini Sohopan banget Ya Cute banget Aslinya Asik orangnya Ya Begitu dia kerasukan Jadi seperti orang yang Sangat kurang ajar Duduknya ngangkang Cewek padahal Duduknya ngangkang Persis seperti laki-laki Seperti orang yang Sedang duduk Sedang merokokan Gitu lah Ngomongin pun kayak gitu Logatnya berubah Suaranya berubah Nah untuk orang yang gak tau Mereka kan Kasih kopi lah Inilah itu lah Gitu kan Gak bisa Kita anak Tuhan Ngapain Ikut-ikut Berintah setan Ya Hajar dalam nama Yesus Jadi jangan mau dikerjain Kayak gini Maksudimimim ya Itu tujuan mereka Yang ngajak Bahasa ini Bahasa itulah Minta ini Minta itulah Jadi lucu kalau Lihat di Youtube-Hitub kan Di film-film gitu Saya mau keluar Tapi kasih saya telur Jangan Ngapain Ya Jadi Apa Jangan mau jadi Budak mereka Jangan Mimin sih gak peduli Hajar saja lah Nama Yesus Ya Ngapain gue ikut lu Buana Tuhan kok Lu yang mesti ikut Kita kan begitu Ya teman-teman Jangan mau dikerjain ya Mimin goyangin layarnya Bikin pusing Iya Harus di Sekali Oke Begitu Supaya Enggak Hang Begitu Sebenarnya Sudah di Grup telgram Min Cuma belum Selesaian Saya Enggak Aksi Ya Enggak 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 Min Saya cuma Satu kali Loh Min Masuk Grup Ratu kali Keluar Grup Mau masuk lagi Tinggal pencet tombol Ya Masih Masih ada kan Linknya Oke Baik Iya Tau Min Ada tahanan penjara Sebelum dihukum Tembak Minta tanah Maksudnya Gimana itu Kenapa Minta tanah Karena Tahanan Bagaimana itu Ini seorang dukun Oh Kenapa ya Dia minta tanah Ya Oke Baik Oke Sepuluh menit lagi Terus menolak Atau anti Bahkan mengujar Hal-hal rohani Nah ini sudah pasti Untuk teman-teman Tadi yang nanya Min apa beda Karunian dari Tuhan Amin dari setan Ini jelas sekali Kalau dia menolak Bahkan anti Hal-hal rohani Sudah pasti itu Bukan dari Tuhan Takut dengan air suci Takut dengan Garam suci Takut ke gereja Tidak pernah berani Menerima Sakramen Maha Kudus Dan sebagainya Hal-hal seperti ini Orang normal Tidak akan takut Nah sekarang kita melihat Pintu masuk Berulang kali Kita katakan tadi Ada medianya Ada pintu masuknya Ada sarana bagi mereka Untuk bercokol Atau intervensi Dalam hidup manusia Nah kita melihat Apa saja sih Pintu masuknya Ini dia Di sini Oke Kita lihat dulu Kalian Sudah membahas apa Min Apa banyak penghuni di rumah Itu berarti rumahnya itu panas ya Min Apakah Kalau Dalam termetik Ada banyak penghuni di rumah Maka rumah itu panas Maksudnya gitu ya Iya Panas atau dingin Jadi suhunya berbeda dengan suhu Di tempat yang normal Bisa jadi ada Materi di situ Ya tapi harus dilihat lagi ya Mungkin pemanasmu lagi hidup Atau kulkasmu lagi kebuka Atau ACmu lagi Ya seperti ini Dilihat lagi Apalagi kalau Tidak pernah ada Aktivitas atau gangguan Sebelumnya Tapi kalau memang sudah pernah Orang rumah itu Mengalami sesuatu Melihat sesuatu Bahkan masuk ke dalam mimpi Nah jadi patut dicerigai Perubahan suhu seperti ini Perubahan suhu yang ekstrim Kalau mimpi juga Enggak jarang mengalami Kalau masuk ke tempat tentu Yang kayaknya sesak Kenapanya kosong Tapi ternyata sesak Padat Begitulah Mungkin kalian juga pernah mengalami Ada sesuatu Atau juga Dingin sekali Nah itu juga Bisa jadi Tapi memang tetap harus dilihat lagi Oke Oh tadi si dukun itu Minta tanah Gak dikasih min Sama pihak kepolisian Mungkin polisinya Ngerti tentang demonologi kali ya Ya mungkin polisinya Sering ikut live kita ya Jadi dia Ngerti Andreas apa kabar ya Gak tau dia di Bali sekarang ya Andre cu Ya Mungkin dia lagi itu kali Lagi Ngopi Atau lagi Minum koktel di Bali Ema bule-bule Ya One day kalau ke Bali Boleh cari beliau ya Oke baik Istim mau DM Silahkan DM ya Langsung aja di Berpimpin ya Nanti kita bantu dengan doa juga Sambil Sendiri tetap berdoa ya Oke kita lihat Pertama Dosa dan hidup dalam kebiasaan Untuk kebiasaan berdosa Nah seperti yang sudah kita jelaskan tadi ya Apalagi kalau dia Tidak pernah ngaku dosa Nah itu dia Menjadi bulan-bulanan setan lah Sudah ya Terus bersukutu dengan setan Dan menyembah berhala Nah ini boleh kalian screenshot ya Boleh kalian screenshot ya Atau bahkan Kalian ketik ulang nanti Jadi gak sembarangan juga Setan bisa merasuki seseorang Maksudnya begitu Atau bisa intervensi dalam hidupnya Kalau gak ada pintu masuk Untuk orang yang dibaptis Seharusnya gak bisa kerasukan lagi Sejauh pintu masuknya gak ada Di dalam diri mereka Ini pintu masuk itu Kalau ada pintu masuk ini Mau dia dibaptis Atau gak dibaptis Apalagi ya Jadi bulan-bulanan dari si jahat Pasti itu Pernah bersekutu dengan setan Dan menyembah berhala Misalnya perdukunan Sekter rohani Ikut olahkan huragan Ikut nyimpan boneka arwah Ikut berteman sama setan-setan arwah Ikut apalagi Ikut bela diri tertentu Yang pakai isi-isi internang ke dalam Ikut ritual kelompok tertentu ya Ritual yang katanya Ajaran katolik ternyata malah menyimpang Hari-hari tertentu mereka ritual Memanggil roh nenek moyang Rauh luhur katanya Nah itu pemanggilan arwah Sudah gak dibenarkan ya Walaupun mereka campur dengan Katolik katanya Begitu kan mereka campur dengan rosaryola Mereka campur dengan salib Dan justru jadi penistaan itu sebenarnya Ya mereka mau mencari Dalam terdapat korban orang-orang katolik Anak-anak muda terutama Yang suka dengan imu kebal ya Itu dia Kan begitu tuh Anak-anak muda yang seringkali Menjadi korban Seperti ini Karena anak muda selalu ingin sakti Selalu ingin istimewa Sedang mencari jati diri Selalu ingin menjadi jagoan Akhirnya Jatuh ke dalam hal seperti ini Apalagi ya katanya ada Salibnya, ada rosaryonya Jadi Kayaknya ini justru ilmu gereja Kan begitu pikirnya Gereja tidak pernah meresetui ilmu kebal ya Kisah ilmu-ilmu yang Membuat kamu menjadi bangga diri Atau bahkan memanggil arwah Tidak pernah ya Karena itu sudah Larangan ya Jelas sekali di ulangan 18 kan Pemanggilan arwah itu Suatu kekijian di mata Allah Nah tapi kalau kamu Ikut bela diri Untuk membela gereja Sejauh itu bela diri yang murni Olahraga ya Tidak apa-apa Jadi hati-hati saja Dengan pengisian energi Dengan tenaga dalam Jangan ditulis tertentu Di tempat tentu lagi Tempat yang gelap Musi jam tertentu Di hari tertentu Wah itu bahaya Jangan sampai Anak-anakmu mungkin Terjebak hal seperti ini Ya Diawasi terus Karena disini banyak anak muda yang Kena hal seperti ini Ya Min dah baca buku Inyalah cinta yang hidup Belum Ya nanti deh Min Baca hari ini Minggu minggu ini Full sekali Saya lagi baca Mendaki Gunung Karma Waduh bukunya karma semua Berat-berat Buku mistis Oke Kemudian Trauma dan luka yang belum sembuh Nah ini Ini dibutuhkan Inner healing Dan pengampunan Ini dia Trauma Nah kalau kita melihat di film apa Pop Exorcist Anak kecil itu yang kerasukan ya Disebabkan karena trauma Dia melihat ayahnya kecelakaan Dan dia tidak pernah bisa terima itu ya Dan kemudian melahirkan luka Dalam hati dia yang belum sembuh Dia selalu Apa Terulang kejadian itu Terus menerus melihat Papanya yang meninggal tertusuk apa itu Tersuk beton ya Atau tertusuk Berat tajam di depan matanya sendiri Dan itu Tayangan itu Tidak pernah dia bisa hilangkan Dan Dia terus berpikir bahwa Tuhan itu jahat Tidak pernah Apa sih Mempertimbangkan bagaimana kehidupannya Tinggalkan ayahnya Begitulah Itu ternyata menjadi pintu masuk Dari roh jahat Nah ini dia Trauma dan luka yang belum sembuh ya Nah ini dibutuhkan penyembuhan batin Dan pengampunan Berkali-kali pun kamu ikut Retret penyembuhan batin Kalau kamu tidak pernah bisa mengampuni Percuma juga Tidak bisa Jadi kerelaan Niat untuk mengampuni Kalau tidak bisa mengampuni Berdoa ke Tuhan Tuhan beri saya rahmat Agar saya bisa mengampuni Ini dia Minta rahmat kepada Tuhan Pasti dia Kabulkan Karena itu doa yang menyenangkan Tuhan Tuhan senang kalau kamu Memang bisa saling mengampuni Ya begitu Nah Kutukan Kita bisa melihat di ulangan 27-15 28-20-24 Indikasinya Kalau kita terkena kutukan 1-23-45 Apa itu? Satu Situasi emosional terganggu Dan tidak stabil Dan bahkan bersifat permanen Nah ini gawat Kamu menjadi baparan Terombang ambing Dalam lautan emosional Yang tidak menentu Bisa marah sini Marah sana Bahkan untuk hal yang Tidak masuk akal Hal-hal yang Tidak beralasan Nah kecuali kalau malah Marahnya karena ada alasan Ya itu Nah itu Hal manusiawi Tapi kalau Tidak ada alasan Kamu marah-marah Dan ternyata Berulang terus Berulang terus Sehingga Sifatnya Permanen itu Bisa terjadi Adanya Gangguan Kamu terkena Ketukan Kedua Penyakit kronis yang Meski dokter telah Diagnosa Ya Tidak menemukan sebab Musababnya Ini dia Ini dia Otodiwas parai Hmm Bahwa ini pekerjaan sih Jahat Yang ketiga Tendensi Kemandulan Dan keguran Di dalam keluarga besar Konflik dan perceraian Di dalam keluarga besar Nah walaupun ini juga bisa Dicek ya Apakah ini unsur manusiawi Atau memang Unsur Adik kodrati Mesti tetap di cek Ya Tapi jika ini terjadi Terus menerus Mandul dan gugur Ya Dan ternyata Ini Terus menerus terulang Di dalam keluarga kamu Kamu cek Muda dari kakek nenekmu Paman bibimu Ya Dicek kayak ini Ya Kemungkinan ada Kutukan pohon keluarga Yang walaupun Sebenarnya ketika kita Dibaptis sudah dibebaskan Ya Tapi tidak menjamin Orang-orang yang terlalu Dibaptis ini Tidak main dukun lagi Tidak nyembah berhala lagi Sehingga Kutukan itu Nyambung kembali Oke ini Mesti dicek ya Apakah ada kutukan Pohon keluarga Yang keempat Kita cek ke sini Kecenderungan Kematian yang tidak wajar Kematian yang tidak wajar Dalam pohon keluarga kita Kita cek Apakah ada Nenek kita Atau bapaknya nenek kita Atau mamanya nenek kita Ya Dari kedua pihak Mungkin ada yang kecelakaan Bunuh diri Kekerasan Atau penyembah Meninggalkan kekerasan Dalam keluarga besar Kita cek di pohon keluarganya Kalau itu berulang Bisa jadi ada kutukan Mungkin selalu mengatakan Bisa jadi ya Enggak berani memastikan Ya Itu mesti Mendoakan pohon keluarganya Begitu Ya Oke Dan yang terakhir Bisnis yang bagaimanapun Telah secara normal diusahakan Selalu tidak berhasil Dan terjadi berulang-ulang Nah Ini juga bisa jadi Sebuah kutukan Ya Jadi Tetap harus dilihat lagi ya Kemungkinan-kemungkinannya Ini cuma salah satu Salah satu Indikasi saja Bukan sesuatu yang Dipastikan begitu Ya Ternyata kalau kamu males Ya tetap aja Banggurutkan begitu Jangan dikit-dikit Nyalakan setan juga Maksudnya begitu Ya Maksudnya imbat Ya Oke Min apakah cukup Untuk berulang memutuskan Kutuk perceraian Doa pohon keluarga Ya Ya pertama juga kita Mesti melihat penyebabnya Apa dulu ya Apakah kurang komunikasi Atau Ada apa Kurang saling memahami Atau saling maafkan Dalam keluarga Ya dalam hubungan suami istri Mesti dilihat dulu Itu itu Derebaiki dulu Nah kalau ternyata Hal-hal normal Sebenarnya yang terjadi Tapi tetap aja terjadi Hal seperti ini Nah ini Juga Indikasi Ya itu Boleh Mendoakan pohon keluarga Semua ya Oke Ini dia Oke kita akhiri sampai sini Walaupun sesuai jam 12 Ya Ini boleh screenshot Ini sudah terakhir sekali Kita menghabiskan materi kita Yang ini Sebelum kita kembali ke buku Buku yang mana Buku yang ini Kemarin Yang kembali sempat terputus Kita bahas ini Kita sudah membahas Beberapa halaman pertama Di sini Minggu depan deh Kita kembali ke buku Oke kita akan bahas ini secara cepat Apa saja yang dibutuhkan si Min Nah tadi kan dia bertanya ya Pertama ini Untuk apapun yang kita alami di sini Ya Dan sebagainya Inilah yang dibutuhkan Doa yang dibutuhkan Yaitu hidup dalam iman Dan percaya kepada Tuhan Keadaan rahmat Adalah Prasyarat Dan keterliwatan hidup Mengerja yang tulus dan habitual Termasuk kehidupan doa dan spirituh Nah jadi Biasakan kamu Punya jam-jam doa Jam membaca kitab suci Jam untuk rosario Jam untuk rahiman ilahi Jam untuk anjelus Kalau memang Sekiranya mungkin hari itu Kamu misah harian Lakukan Ya Nah ini dia Jadi gak usah pusing Ini dari Tuhan Ini dari Satan Apakah ini kutukan Apakah saya disantar atau enggak Lakukan aja ini Percayalah Kata-kata mimin ya Ya Lakukan saja ini Terus Sakramen-sakramen Termasuk Sakramen-tobat Nah Sakramen-tobat ini Ampuh sekali untuk Mengatasi mereka yang Dikerjakan Atau sedang mengalami Gangguan Intervensi kuasa Jahat Pertama aku dosa dulu Baru kita akan bereskan Yang lain-lainnya Ini Sakramen yang luar biasa Anugrah Dari Surga Banyak sekali Kerasukan tipe tertentu Di antara Investasi Apa tadi Opresi Obsesi Dan Posesi yang Berhasil dilepaskan Ketika pastor mengatakan Saya atas nama doa doa Gereja Melepaskan kamu Wah itu luar biasa Saat itu banyak sekali Terjadi Penyembuhan Oke kemudian Kehidupan divisional dijaga Misalnya kamu punya Devosi kepada siapa Santo Mikael Atau Doa Devosi Tiga Salam Maria Yang luar biasa Ampuh Yang banyak pesatian Tentang hal itu ya Atau devosi apapun Semuanya baik Ya Aku kan ini Nah ini dia Terutama kepada Bunda tersedih Perawan Maria Tentu saja Ya Setan paling benci Pribadi ini Karena menggantikan Posisi mereka Dulunya Lucifer yang Dianggap terindah Termuliah Gitu kan Yang dianggap Tangan kanannya Tuhan Nah sekarang Posisinya telah Di replace Oleh manusia Wah mereka marah sekali Kodrat mereka sebagai Malaikat Dikalahkan oleh Kodrat manusia Yang dijadikan Bunda Allah Gila gak Jadi memandang Kepada Maria Sebenarnya kita sedang Memandang Kemuliaan Kemanusiaan kita Yang diangkat Tuhan semikian Terupah bahkan Menjadi bundanya Malaikat pun Gak punya privilege Seperti ini Ya Itu luar biasanya Jadi Bunda Maria Memberi kepastian Bagi kita Bahwa kita pun Bisa seperti dia Kalau kita benar-benar Mematuhi pendatuhan Dan Apa Menjaga Rahmat praktis kita Sampai Kesudahannya Kelak kita pun Akan dimuliakan Bersama jiwa dan Badan seperti dia Begitu cara Memandang bunda Maria Kita memandang Kepatnya sebagai Tujuan kita Rol model kita Sebagai Bunda gereja Yang kita pun Kelak mengarah Kesana Seperti itulah Contoh daripada Gereja yang Sempurna Ya Bunda Maria Yang walaupun Secara kodrat Lebih rendah Dari malaikat Tapi secara Rahmat Diangkat setinggi-tingginya Di depan Tuhan Menjadi bundanya Kan Luar biasa Ini dia Ya Oke Dan terakhir Doa pembebasan Ini dulu dilakukan Menjadi kebiasaan yang baik Kemudian kamu Doa pembebasan Walaupun menjakin Kalau kamu sudah Menikmati Hal-hal seperti ini Itu sudah susah Bagi saya tentu Menyentuhmu ya Udah susah sekali Ya Kemudian doa pembebasan Kalau masih belum Masih bergejala juga Minta doakan Kepada Pasal eksorsis Ya Oke 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 Pembahasan kita Tentang materi ini Sudah selesai Terima kasih teman-teman Yang telah mengikuti Sejak awal Materinya Eksorsisme dalam Kerja Katolik Yang kita bahas Adalah materi Dari buku Tata tulisan Promo Yohanes Robini Marianto Ope Yang merupakan Pasor eksorsis Resmi Indonesia Pasor Robini Dan Pasor Anton Yang memintau ya Yang di kalbar Gak tau di tempat lain ya Ini dia Ini bukunya Satunya kita sudah Habis membahasnya Untuk teman-teman Yang ingin melihat Dari awal Dan kemarin Nggak sempat ikut live Mampir di Youtube-nya Mimin Dengan nama yang sama Pomsa KKSN Lihat Materi yang ini Eksorsi Menurut Yang katolik A, B, C, D, E, F Oke ya Sebentar kita lihat Kalian nulis apa nih Sebelum kita berpulang Sebelum kita istirahat Maksudnya Tetapi Mimin Tetangga saya Bilang gini Selama dia Yang enggak Disukai Atau kutukan Minta maaf Sama yang memberi Maksudnya gimana Maksudnya Maksudnya Tentar Mimin Tangga saya bilang gini Selama dia Yang enggak Sukai Minta maaf Sama yang memberi Kutukan Masa 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 Mimin Tangga saya bilang gini Selama dia Maksudnya Yang enggak Disukai Atau Kutukan Minta maaf Sama yang memberi Kutukan itu Masalah-masalah Tentang Tentang ada Mimin Maksudnya Ada orang yang ngutuk dia Terus Karena dia merasa Dia bersalah kepada orang tersebut Yang ngutuk dia Terus diminta maaf Tapi ternyata Kutukan tetap ada Ya kalau belum dipatahkan Tetap ada Bukannya soal minta maaf Harus dipatahkan juga Kutukan itu Ya begitu Min saya masih Portetan Min mana bisa Sakramen Taubat Ya padahal pengen Sakramen Taubat Ya Pernah dibahas oleh Pastor Patris Allegro Sebenarnya Dasar untuk Menerima Sakramen Taubat Adalah Sakramen Baptis Sejauh Sakramen Baptismu Gerajamu Di bawah PGI Atau Persekutuan Geraja Indonesia Baptisnya Sah Bahkan Menurut Geraja Katolik pun Ya Dalam nama Bapak Dan Putera Dan Ruh Kudus Ya kamu dibaptis Dalam nama ini Asal bukan Geraja yang di luar itu Ya Dan Selama punya Sakramen Baptis Dan Selama kamu percaya Konsultasi ke Pastor Ya Itu dia Pastor saya Portetan Tapi pingin Menerima Sakramen Taubat Misalnya begitu Ya Ya semoga Pastornya Mengerti ya Tentang ini Karena pernah dibahas juga Tentang Kalau nggak Ngerti Kasih video Romo Patris Tentang hal ini Dasarnya sebenarnya Sakramen Baptis Untuk menerima Sakramen Taubat Kalau kamu sudah Baptis dengan sah Dan benar Dan layak Boleh Asal kamu percaya Bahwa Tuhan pasti mengampuni Duit sahamu Dalam Sakramen Taubat Yang mungkin Tidak semua Romo yang seperti ini Coba aja Min kalau rumah dibersihkan Dengan garam pembersih Energi Itu gimana ya Ya Garamnya juga harus didoakan dulu Ya Didoakan dulu Ya Garamnya sudah diberkati Maksudnya ya Ya Tentunya Begitu Itu Kalau garamnya Apapun mereknya Nggak diberkati ya Kurang Abdul Atau bahkan mungkin Nggak Bisa Karena sebenarnya Kekuatan doa Yang membersihkan Garam air itu Cuma sarana Ya Nah Sumpah Tetangga saya ini Merasa spesial gitu Dia cerita Selama orang Yang belum dikutuk itu Belum minta maaf Dia hidup orang dikutuk itu Nggak damai hidupnya Oh gitu ya Gak sih Ya Kalau ternyata Yang dikutuk itu Nggak salah Ternyata Aduh sorry Malah dia yang ngutuk Malah yang bunci Kita juga nggak pernah tahu ya Dalam arti ini ya Tapi baik juga Kalau dia ada bersalah Sehingga dikutuki Minta maaf ya Begitu ya Kalau dia bersalah Maksudnya begitu ya Jadi ini Melibarkan hubungan manusia juga Kalau kamu tahu Kamu bersalah Kepada seseorang Yang minta maaf Apakah kamu dikutuki Atau enggak Begitu loh Ya Ya dan kalau Apa Kalau kamu Nggak bersalah Terus dikutuki Sejak kamu ikutin Apa yang telah dikatakan Di sini ya Tetap terbebas Ya Walaupun menurut orang itu Kamu harus minta maaf Dan kamu bersalah Tapi sebenarnya Si orang itu Nih nggak bersalah Gitu Bahkan dia nggak tahu Orang sakit hati terhadap dia Ya begitu Maksud mimin Diikutin saja ini Dia pergi kesemukan dosa Dan dirajin doa Tetap akan terlepas Gitu Ya Tapi kalau tahu Dia tahu dia dikutuki Dan ada orang Nggak senang sama dia Tambah lagi dia minta maaf Itu juga baik ya Terima kasih teman-teman Ya terima kasih ya Nanti pasarnya marah nggak ya Min Aku paling takut Kalau orang mau marah Nolak aku Gara-gara Malam Ah mungkin kamu Kalau punya teman katolik Kamu konsultasi aja Sama teman yang katolik ya Tengah hal ini Minta Konsul keromoh dulu gitu Ya Minta antarkan keromoh gitu Ya Itu juga bisa Ya Jangan takut Keromoh nggak akan marah Ya Keromoh malah senang Kalau orang Minta sakramentobat Ya Jangan takut hal itu Jangan bayangkan yang Wah nanti aku dimarah ya Karena saya belum katolik Enggak Gereja bukan tempat orang marah-marah Ya Gereja tempat gudangnya berkat Bukan tempat orang marah-marah Ya Jangan takut hal seperti itu ya Tinggal di mana Si Siapa namanya tadi itu Favorit pensil Kamu di kota mana Siapa tahu Kotanya sama dengan teman-teman Yang ada di sini ya Kalau komunikudus memang Enggak boleh Ya benar itu Kalau belum kata komen Enggak boleh Walaupun Baptisan kamu sah ya Harus kata komen dulu baru bisa Komunik Kalau sekaman tobat Bisa Sejauh kamu percaya Dan sejauh kamu sudah dibaptis Itu dia Ya Sambil cari teman yang katolik Atau kalau kamu Enggak punya teman yang katolik Datang aja ke paroki Konsul ya Oke baik Bekasi Barat Puji Tuhan Baik Teman-teman Terima kasih Kita cukup sampai disini Terima kasih untuk like Share atau gifnya Dan terima kasih untuk segala Apa sih sharing-sharingnya Dan sebagainya Yang tentunya Sama-sama menguatkan kita Semoga Teman-teman semua bisa menimpan manfaat dari sini Dan semoga ini bisa memberkati kehidupan kita ya Baik Kita mau Berdoa Nah itu bisa dibantu sama Dinda ya Hubungisnya jadi Dinda Sama-sama orang Bekasi Oke baik Sekarang kita berdoa dulu Dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus Amin Kita mohon doa perlindungan kepada Tuhan Sator Arepo Tenet Oferarotas Aku mempersembahkan seluruh hidupku Dengan sepenuh hatiku Kepada Bapak yang menjadi tempat perlindunganku Juga yang memeliharaku Santo Mikael Malekat Agung Berlah kami pada hari pertempuran Jadilah pelindung kami melawan kejahatan dan jebakan si jahat Dengan rendah hati kami mohon kiranya alam hatiknya Dan semoga engkau hai penglima pasukan surgawi Dengan kuasa Allah Mencampakkan ke dalam neraka setan Dan semua roh jahat lain Yang berkeliaran di dunia Hendakku menesakan jiwa-jiwa Tuhan kami persembahkan dunia ini Yang sedang bertikai ke dalam tanganmu Biarlah Roh Kudusmu Berhembus ke setiap hati yang panas membara Ke setiap hatiku mimpin bangsa-bangsa Agar mereka melihat terangmu dan bertobat Dan kembali kepada jalanmu Agar mereka lebih mengutamakan perdamaian Daripada kekerasan dan perang Sesiapa saja Tuhan Siapa-siapa pemimpin negara yang terlibat Tuhan ampuni Tuhan berikan rahmat Kami juga berdoa bagi korban-korban perang Korban-korban penculikan Korban-korban tahanan Biarlah Tuhan beri rahmat Tuhan selamatkan Biarlah penyelenggaran ilahimu menjamah mereka Menguatkan mereka Menghibur mereka Kami juga berdoa untuk Teman-teman kami yang terikat dan kuasa kegelapan Dalam nama Yesus Tuhan lepaskan Yang sedang sakit Tuhan sembuhkan Yang sedang mengalami pergumulan dalam hidupnya Tuhan memberikan solusi Yang sedang kekurangan ekonomi Tuhan memberikan rejeki Terima kasih Tuhan Kami anak-anakmu Hanya bisa berdoa dan mengendalikan engkau Di atas segala-galanya Bunda Maria doa kami Para malaikat dan orang kudus Berjaga-jaga bersama kami senantiasa Kemuliaan kepada Bapak dan Putra dan Roh Kudus Seperti pada permulaan Sekarang selalu dan sepanjang segala abad Amin Terima kasih Tuhan Bapak dan Putra dan Roh Kudus Amin See you all God bless you Oke Night 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 Terima kasih.